Big Brother versi novel BAP 407-411 Di Sungai Surgawi, Angkatan Laut sedang berlatih formasi susunan di Sungai Surgawi. Kedua wakil komandan mengawasi mereka dari samping. Kaki, menurutmu kapan kita bisa membawa pasukan ke wilayah Iblis dan Pamer? Karena Angkatan Laut Sungai Surgawi berada di bawah kendali Dewa Air, Dewa Air biasanya tidak peduli dengan masalah ini. Kekuasaan sebenarnya ada di tangan beberapa wakil komandan. Bian Zhuang memiliki ramuan roh di mulutnya dan berbaring di lereng lembut rumput hijau di tepi sungai, tangannya ada di belakang kepalanya, dan ada sedikit kemalasan di wajahnya yang tampan saat dia dengan santai menanyakan pertanyaan seperti itu. Aoyi, yang sedang bermeditasi di samping, bahkan tidak membuka matanya. Setengah bulan yang lalu, selama pertemuan di Aula Pencerahan, hirarki dan mugong telah memutuskan teknik penundaan. Jika kita tidak menyeret klan Iblis ke bawah, kamu dan aku seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk membuat suatu gerakan. Begitukah? Fiuh! Bian Zhuang menghembuskan napas dengan nyaman. Ada sedikit beriak, senyum di bibirnya saat dia bergumam pelan, apa itu pengadilan surgawi? Hari ini, saya akhirnya belajar sesuatu yang baru. Dikatakan bahwa Aula Pernikahan memiliki lebih dari 10 tali merah yang diikatkan padanya. Patung Tanah Liat Iblis Alam Surga Abadi meledak kemarin lusa. Mungkin dia dibunuh oleh saingan cintanya, Raja Iblis. Sayangnya, Hall of Mariage tidak bisa mengganggu pernikahan Longevity Immortals. Kalau tidak, mengapa Iblis takut? Hanya perlu beberapa tali merah. Cek, cek, cek. Wan yang bertanggung jawab atas cahaya pagi dan cahaya malam bahkan lebih keterlaluan. Dia langsung memposting deklarasi yang menuntut Iblis di awan dan menunjukkannya kepada semua Iblis. Tidak diketahui apakah sebagian besar setan itu bisa membaca. Saudara Yi, apakah kamu tahu apa yang paling menakjubkan? Aku tidak tahu, jawab Aoi acuh tak acuh. Dia sedang tidak mood untuk mengobrol. Hahaha, itu adalah sekte wabah yang membuat tentara Iblis berlarian dengan perut di tangan mereka, dan ketika mereka pergi ke toilet, mereka disiram dengan kotoran. Perbatasan benua utara sekarang sangat semarak, wanginya ada di mana-mana, hahaha. Mendengar ini, Aoi tersenyum tak berdaya pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pengadilan Surgawi menggunakan otoritas berbagai departemen untuk menguras kekuatan klan Iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Saya bertanya-tanya apakah ini akan mempengaruhi nasib pengadilan Surgawi? Jangan khawatir. Bagaimana mungkin Dewa Air dan Mugong tidak memikirkan masalah yang bisa kita pikirkan? Bian Zhuang tersenyum dan berkata, sudah ada pendeta yang memantau perubahan Dao Surgawi. Menurut mereka, ini tidak hanya tidak akan berdampak, tetapi juga akan sedikit meningkatkan pengaruh pengadilan Surgawi pada pengoperasian Dao Surgawi karena seringnya pelaksanaan wewenang oleh pengadilan Surgawi, serius, aku semakin terkesan dengan Dewa Airku dan hirarkimu. Mem. Senyum di wajah Aoyi langsung menjadi jauh lebih tulus. Ada semacam, selama Anda memuji Dewa Air, kami akan menjadi saudara yang baik. Pada saat ini, awan putih melayang dari jauh, Bian Zhuang mendongak dan langsung menggigil. Dia buru-buru berdiri. Ah, kenapa Dewa Air dan Dewa Bulan ada di sini, Aoyi, di sisi lain, agak tenang. Dia telah lama menangkap kedua sosok itu melalui indranya yang abadi. Dia menunggu dengan tenang beberapa saat sebelum berdiri untuk menyambut mereka. Salam, Dewa Air. Di sungai Surgawi, Prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi menghentikan apa yang mereka lakukan dan membungkuk kepada dua dewa tua di atas awan. Li Changshu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka kembali normal. Dia membawa Dewa Bulan dan mendarat di depan Bian Zhuang dan Aoyi. Dewa Bulan, lihat. Li Changshu tersenyum dan berkata, Ahli dalam hal ini ada di sini. Dewa Bulan mengikuti tangan kanan Li Changshu dan melihat sosok Bian Zhuang. Dia tidak bisa membantu tetapi cemberut dan berbisik. Dewa Air, meskipun kepribadian Wakil Komandan Bian Zhuang sedikit tidak terkendali dan benang merahnya berubah paling banyak tiga kali sehari, dia bukan apa-apa. Benang merah yang benar-benar bisa digunakan, Li Changshu tersenyum dan berkata, Selain Wakil Komandan Bian Zhuang, tidak banyak talenta di pengadilan Surgawi yang dapat mengubah benang merah sesuka hati. Dewa Bulan, Anda dapat melakukannya. Bagus juga. Dewa Bulan menghela nafas dan sedikit tidak mau, Bian Zhuang, yang membungkuh dan menundukkan kepalanya, tidak bisa menahan tangis. Meskipun dia merasa telah tersinggung, dia bersemangat. Setelah berada di pengadilan Surgawi begitu lama, dia akhirnya bisa menghubungi Dewa Bulan. Wakil Komandan Bian Zhuang, Dewa Bulan mengeluarkan gulungan kosong dan sikat abadi dan tersenyum tipis. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Saya harap Anda dapat menjawabnya dengan jujur sesuai dengan keinginan Anda, jika, ahem, Wakil Komandan Bian menyukai wanita cantik, tetapi wanita ini adalah wanita yang sudah menikah, dan suaminya berada di alam surga abadi yang sama dengan Anda, bagaimana Anda bisa memburunya? Ini. Bian Zhuang mengerutkan kening dan berkata, bisakah kita melakukan hal seperti itu? Li Changshu tersenyum dan berkata, hanya saja jika Wakil Komandan Bian memiliki karakter yang baik dan melakukan hal-hal dengan tepat, Anda tentu tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini demi urusan resmi pengadilan Surgawi, itu juga karena banyak Raja Iblis yang terlalu tidak berpengalaman dalam rencana untuk mengganggu para Iblis. Tali merah sudah diikat kuat, tapi mereka tidak berani bicara. Saya pikir jika saya bisa memberi mereka cara untuk berburu, saya akan dapat mempercepat perselisihan internal Iblis, Wakil Komandan Bian, jalanmu masih panjang. Saya harap Anda bisa mengajari saya semua yang Anda tahu. Setelah mendengar kata-kata tulus dari Dewa Air, Bian Zhuang secara bertahap menegakkan punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci, mata kirinya penuh dengan misi, dan mata kanannya penuh dengan tanggung jawab. Dia berkata dengan serius, Dewa Bulan, tunggu sebentar. Biarkan aku memilah pikiranku. Tentu. Dewa Bulan mengangkat kuasnya dan menunggu dengan tenang. Li Changshu tersenyum dan menyipitkan mata, dia berbalik dan mengagumi pemandangan Sungai Surgawi. Dia melihat air Sungai Surgawi yang melonjak di atas awan dan berpikir tentang bagaimana gunung buzu telah runtuh dan air Sungai Surgawi telah mengalir ke langit, kakak hirarki. Aoi datang dari samping dan bertanya melalui transmisi suara, apakah akan ada bahaya tersembunyi jika kita menggunakan otoritas pengadilan Surgawi seperti ini? Hah. Li Changshu tersenyum. Jika itu adalah hari lain, Dewa Bulan secara alami akan menderita serangan balik dari kekuatan dao Surgawi jika dia secara acak menarik benang merah. Namun, ini adalah periode khusus. Atas nama Ibu Suri, Dewa Bulan hanya akan dihukum oleh dao Surgawi jika dia mengeluarkan deklarasi untuk melawan pengadilan Surgawi. Semakin banyak dia melakukannya dan semakin dia mengganggu iblis, semakin banyak pahala yang akan dia terima. Itu adalah kebenaran. Itu juga arti dari bentuk dan aturan. Setan telah melangkah ke dalam siklus aneh melawan dao Surgawi dengan mengeluarkan deklarasi ini. Mereka ditakdirkan untuk dikalahkan dan mati. Namun, kami akan memilih metodenya. Aoyi tampak tercerahkan. Dia merenung dengan hati-hati dan bertanya tidak lama kemudian, bukankah setan mencari kematian? Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata perlahan, bukannya setan sedang mencari kematian. Bukannya setan sedang mencari kematian. Itu adalah raja iblis yang menempati posisi lebih tinggi di antara iblis, atau Tawis Luya itu, ingin menggunakan kesempatan ini untuk memusnahkan sebagian besar kekuatan iblis yang tersisa dan mengurangi ancaman yang mereka hadapi. Pengadilan Surgawi akan makmur. Kekuatan umat manusia tersebar di antara berbagai sekte abadi dan dikendalikan oleh sekte dao. Setan yang tersisa dari pengadilan setan kuno adalah ancaman terbesar Kaisar Giyok. Jika iblis tidak mengambil jalan ini sekarang, seratus atau tiga ratus tahun kemudian, pengadilan Surgawi akan dipenuhi dengan prajurit dan ahli Surgawi. Setan juga akan musnah. Untuk dapat mengambil keputusan untuk mengeluarkan deklarasi ke surga saat ini, itu membuktikan bahwa memang ada ahli di antara para iblis yang dapat melihat kecenderungan umum dunia. Mereka tidak bisa diremehkan. Aoi merenung sejenak dan secara bertahap mencerna kata-kata itu. Tepat ketika dia akan terus bertanya, Ehem. Bian Zhuang menangkupkan tinjunya, matanya penuh percaya diri. Dewa Bulan, jangan ragu untuk bertanya. Aku siap. Wakil Komandan Bian, tolong beritahu saya. Jika Anda adalah Raja Iblis dan Anda menyukai istri Raja Iblis lain, bagaimana Anda bisa mengenalnya? Aku tentu saja harus mengunjungi Kev Abodenya beberapa kali dan berteman dengan Raja Iblis ini. Aku harus menunjukkan keanggunanku. Saat waktunya tiba, aku akan memikirkan cara untuk mengirim Raja Iblis ini pergi dan menemui istrinya sendirian. Saya akan membesar-besarkan suasana dan berbicara dengan lembut padanya. Saya perlahan-lahan akan merencanakan dan mengamati reaksinya. Sudut mulut Dewa Bulan berkedut saat dia mengingat semua itu. Dewa Bulan bertanya lagi, apa kata-kata lembutnya? Wakil Komandan Bian, bisakah kamu mengajariku beberapa kata? Wajah Bian Zuang menjadi sedikit merah, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan mendapatkan kembali rasa misi dan tanggung jawabnya. Yah, sebenarnya agak memalukan. Tidak baik memburu orang lain. Saya hanya, punya teman yang senior di Dao ini. Aku pernah mendengar dia berbicara tentang hal itu secara rincin, secara umum, mereka akan menggunakan beberapa kata berbunga-bunga. Yang lebih kuat akan memiliki proses yang progresif. Misalnya, Ahem. Nyonya, saya tahu ini salah dan bertentangan dengan akal sehat, tapi saya tidak bisa menyembunyikan kekaguman saya pada Anda. Bulan malam ini begitu indah, melihatmu, aku merasa seperti berada di istana bulan. Bisakah Anda membiarkan saya bertemu dengan Anda beberapa kali lagi? Meski hanya sebatas percakapan. Nyonya, saya hanya akan meminjam hidup Anda untuk satu malam. Dalam hal itu, di samping, Aoyi dan Li Changshu terdiam. Dewa Bulan mencatat kata-kata itu dengan serius. Bian Zhuang terus berbicara dengan semangat dan keyakinan. Dia memberikan strategi yang berbeda dari nol. Ria dan naga di sampingnya berbalik dalam pemahaman diam-diam. Li Changshu menyerahkan botol porselen kepada Aoyi dan memberi isyarat memotong tenggorokan pada Aoyi. Aoyi mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Dia dengan tenang menyingkirkan botol porselen itu, tetapi dia tidak tahan melakukannya. Dia tidak tahan dan mengirimkan transmisi suara, Broter Hierarch, bagaimanapun juga kita yang memintanya untuk mengatakannya. Bukankah tidak pantas untuk memukulinya seperti ini? Tepat saat dia selesai berbicara, dia mendengar Bian Zhuang mengucapkan beberapa patah kata di belakangnya. Jika masalahnya terungkap, kamu juga bisa menebalkan kulitmu dan berdebat. Kamu bisa berteriak pada Raja Iblis yang datang untuk menangkap pezina, Anda hanya kehilangan martabat dan wajah Anda sebagai Iblis laki-laki, tetapi istri Anda telah kehilangan takdir sebenarnya dari pernikahan yang dibuat oleh surga. Dengan begitu, kita hampir bisa bertarung sampai mati. Aoyi diam-diam mengeluarkan pedangnya. Mata naganya yang ramping memancarkan kilatan tajam. Li Changshu buru-buru menghentikannya, bakat seperti kakak kedua mungkin sangat berguna di masa depan. Dia tidak bisa dikebiri begitu saja. Bian Zhuang, yang sedang mengembangkan ide-ide baru di samping, menggigil karena suatu alasan. Namun, pada saat itu, rasa misi dan kehormatannya agak tinggi, dia tidak terlalu peduli dan terus mengobrol dengan Dewa Bulan. Dia tidak tahu berapa lama Iblis dari Benua Utara bisa bertahan. Setengah tahun setelah Luya mengeluarkan deklarasi surgawi, Li Changshu sibuk di pengadilan surgawi, ketika berbagai departemen pengadilan surgawi berada di jalur yang benar, perekrutan prajurit surgawi dan pemilihan jenderal surgawi kembali normal, dia perlahan-lahan pergi. Dia mengatur beberapa patung kertas untuk memantau situasi di Benua Utara, pada saat yang sama, dia memeriksa prestasi dari yang abadi di pengadilan surgawi. Di paru pertama tahun ini, Hall of Mariage memiliki hasil terbanyak. Dia menarik benang merah untuk Raja Iblis Tunggal untuk melemahkan semangat juangnya dan membuatnya merindukannya, dia menarik benang merah untuk pasangan Raja Iblis, menyebabkan puluhan pasangan bertarung. Lebih dari 10 Raja Iblis muda terluka karena itu. Selain aula pernikahan, Aula Hukuman Guntur berada di urutan kedua, diikuti oleh Aula Kekuatan Ilahi dan Aula Toilet Ilahi, di perbatasan Benua Utara, empat musim tidak normal. Tempat Iblis berkumpul itu tandus, dan energi spiritual berangsur-angsur menjadi keruh. Guntur surgawi dan api surgawi melonjak. Saat matahari terbenam di barat, kata-kata seperti, setan akan mati, setan tidak adil, mereka akan mati jika melakukan terlalu banyak kejahatan, mereka akan mati jika bertarung sampai mati dengan pengadilan surgawi, sering muncul, menyebabkan Iblis merasakan banyak tekanan. Pada saat itu, Iblis dengan tingkat kultifasi rendah tidak memiliki banyak semangat. Makhluk hidup lainnya mundur jauh, di racun Benua Utara, pemburu orang majus sering muncul, di utara Benua Tengah, sekte abadi bekerja sama untuk menutup perbatasan, mencegah Iblis masuk ke Benua Tengah. Untungnya, ada faksi Iblis di perbatasan lain yang terus memberikan bala bantuan untuk pasukan Iblis di Benua Utara, memungkinkan mereka untuk terus melawan. Hanya dalam setengah tahun, banyak retakan muncul pada Iblis, namun, mereka ditekan oleh kelompok Iblis kuno. Li Changshu tidak berhasil menangkap jejak Taoist Luya. Setelah memantau selama setengah tahun, dia tidak mendengar adanya penasehat militer yang muncul di setan. Itu membingungkan Li Changshu. Apakah Luya memikirkan gerakan itu sendiri? Sepertinya tidak. Di gunung Xiaoqiong, Li Changshu menarik sebagian besar perhatiannya. Dia yang sedang bermeditasi dengan tenang di hutan bambu membuka matanya. Melihat ruang catur yang semarak, Li Changshu tidak bisa menahan tawa. Jarang bagi semua orang untuk hadir. Ling, E dan Yukin Genya yang baru saja keluar dari pengasingan juga sedang minum teh dan mengobrol di ruang catur. Mereka bermain sitar dan bermain catur. Grandmaster Jiang Liner, Bibi Master Jiu Jiu, dan Bibi Master Jiu Yusi bertarung dengan sengit. Li Changshu mengendarai awan ke kandang binatang spiritual dan mengamati Xiong Lingli, yang sedang mengasingkan diri. Dia mengirim transmisi suara untuk memanggil Ling, E dan Yukin Genya keluar dari pavilion. Pada saat yang sama, dia memberi tahu Ling, E tentang pengadilan surgawi. Kakak senior, Kakak Changshu. Dengan dua panggilan lembut, Ling, E dan Yukin Genya terbang di atas awan pada saat bersamaan. Pakaian mereka berkibar tertiup angin, dan mereka sangat cantik. Namun, mereka masing-masing memiliki persona mereka sendiri. Lingel seperti sepotong batu giyok putih murni dan tanpa cacat, rambutnya disisir menjadi awan yang mengalir indah, dan dia mengenakan tubetok putih bersih. Dia mengenakan jubah sutra hijau muda bersulam anggrek. Dia mengenakan gaun putih tipis sepanjang pinggang yang seperti kerudung. Sosoknya cantik dan tidak bisa digambarkan sebagai indah, Yukin Suanya, di sisi lain, mengenakan gaun biru es favoritnya. Rambut panjangnya diikat menjadi kuncir kuda, dan lehernya yang seputih salju melengkapi sosoknya yang hampir sempurna. Namun, sosoknya tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik. Namun, bagi Li Changshu, hal itu dapat diringkas dengan satu kata, dia hanya perlu menyenangkan mata. Li Changshu membuat penghalang di sekitar mereka bertiga. Dia melihat batu penginderaan di tubuhnya, serta jimat giyok yang dibawa oleh dua saudara perempuan juniornya yang dapat mengisolasi pikiran mereka dari pengintaian. Dia langsung ke intinya. Dia langsung ke intinya dan bertanya, Genya, seberapa jauh kamu dari alam surga abadi? Genya, Ling, eh berkedip. Kapan kakak senior menjadi begitu akrab dengan kakak senior Yukin? Yukin Genya berkata, saya membutuhkan setidaknya 10 tahun pengasingan. Kakak senior Changshu, apakah tingkat kultivasi saya meningkat terlalu lambat? Kultivasi tidak peduli dengan kecepatan, kamu sudah bekerja sangat keras, kata Li Changshu dengan hangat. Dia mengeluarkan dua botol pil dan menyerahkannya kepada Yukin Genya dengan kekuatan abadinya. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dan meningkatkan hubungan antara kultivator Ki Revinemen dan Griddao. Anda hanya dapat minum satu pil setiap 10 tahun. Jangan cemas. Berkultivasi selangkah demi selangkah. Dengan item ini, kamu bisa menerobos sebanyak yang kamu mau. Li Changshu mengingatkan dengan cemas. Dia bertanya, Pernahkah kalian berdua mendengar tentang perang antara iblis dan pengadilan surgawi? Aku pernah mendengarnya, kata Ling E. Banyak bibituan dan bibituan di sekte membicarakannya. Mantra pidato angin sering mendengarnya. Yukin Genya berkata, apakah pengadilan surgawi membutuhkan tenaga kerja? Benar, tapi jangan terburu-buru, kata Li Changshu. Sekarang pengadilan surgawi meningkat, saya ingin mengasuh Anda, Genya, menjadi pahlawan pengadilan surgawi yang dikagumi orang. Oleh karena itu, saya membutuhkan Anda untuk mendapat dukungan dari alam surga abadi. Sekarang, prajurit surgawi dan jenderal surgawi sebagian besar adalah laki-laki. Namun, dalam hal kekuatan kultifator penyempurnaan ki, pria dan wanita seimbang. Jika pengadilan surgawi dapat menghasilkan jenderal wanita gagah berani yang tidak kalah dengan laki-laki, itu akan bermanfaat bagi pengadilan surgawi. Yukin Genya mengerutkan bibirnya saat mendengar itu. Dia menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan tegas, Genya tidak akan mengecewakan kakak senior. Iya, saya akan mengandalkan Anda untuk meningkatkan kepemimpinan para pembudidayaki revinemen wanita di dunia primordial. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan itu dengan lantang. Li Changshu melanjutkan, Ling, eh, bagaimana persiapanmu untuk pelatihan? Ini, tidak 12 tahun kemudian. He he, kakak senior, kamu benar-benar bersedia membiarkanku menghadapi dunia primordial yang dingin ini. Li Changshu mengangguk, iya, aku bersedia. Aku sangat bersedia. Sebelum dia selesai berbicara, mereka bertiga tiba-tiba mendengar salam. Ling, eh, akan keluar untuk berlatih. Itu lumayan. Guru Taoist hebat. Li Changshu menoleh dan melihat diagram Tai Chi berputar di sampingnya. Li Changshu tidak akan salah mengira kekuatan diagram Chonate Cardinal Tresor Tai Chi. Suara guru Taoist agung terdengar. Cha geng, datanglah dengan dua adik perempuanmu. Coba tebak apa yang kubawakan untukmu. Dahi Li Changshu penuh dengan tanda tanya. Dia mengingatkan Linge dan Genya untuk tidak bersikap kasar, dan kemudian membawa mereka ke dalam diagram Tai Chi, langsung tiba di lembah dekat gerbang Duxian. Di ruang catur, Jiujiu melihat ke arah kandang binatang spiritual dan bergumam, kenapa dia tiba-tiba menghilang. Apakah kamu memikirkan mereka? Jiang Liner menyipitkan mata dan tersenyum. Bahkan jika kamu memikirkan mereka, pergi dan lihatlah. Sepasang Dewa Langit, Istri Tuan, kamu baru saja mengirim dua dewa surga, kata Jiuyusi dengan lemah. Saya masih memiliki kartu surga abadi di sini. Ah, begitu. Hahaha. Aku tidak curang. Suasana di lembah itu sedikit menindas. Li Changshu melihat sosok di depannya dan merasa bahwa dia sedang menghadapi sejarah berdarah umat manusia. Master Taoist agung sedang duduk di tepi sungai dan memanggang ikan. Ling, E dan Yukin Genya berdiri di belakang Li Changshu. Pada saat itu, mereka mengerutkan kening dan memandangi ratusan sosok yang berdiri di tepi sungai. Sosok-sosok itu tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Tidak ada fluktuasi aura pada tubuh mereka. Mata mereka tidak bernyawa dan tidak bergerak, seolah-olah itu adalah patung. Namun, mereka memang makhluk hidup. Saat itu, mereka masih hidup. Sebagian besar dari mereka memiliki lebih banyak atau lebih sedikit luka di tubuh mereka. Setengah dari mereka kehilangan anggota badan. Tampaknya ada binatang buas tidur yang tersembunyi di bawah baju besi kuno. Kakak senior, mereka, manusia, Tuan Suandu berdiri dengan ikan bakar di tangannya. Dia tersenyum dan memberi isyarat. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari ratusan orang. Pria itu tingginya hampir 10 kaki, dan seluruh tubuhnya ditutupi otototot gelap. Armor di tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan tubuhnya, wanita itu sedikit mungil dan cantik. Ada bekas luka di pipinya, tapi perasaan yang dia keluarkan masih lembut. Keduanya mengangkat tangan kanan mereka dan meletakkannya di hati mereka. Mereka berlutut dengan satu kaki dan berkata serempak, Salam, Tuhan, di belakang mereka, ratusan sosok berdiri dengan tenang. Mereka memang lebih seperti patung tanah liat. Ling, eh tanpa sadar bersembunyi di belakang Li Changshu. Yukin genya menatap sosok-sosok itu dan sedikit melamun. Ah, Master Taoise Agung menghela nafas. Agah merepotkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Saya menghabiskan beberapa bulan berbicara dengan mereka satu kali. Mereka semua bersedia kembali ke dunia primordial untuk mendengarkan perintah Anda dan membunuh iblis yang melarikan diri di zaman kuno. Saudara muda, gunakan dengan baik, Li Changshu tetap diam, itu tidak normal. Ling, eh bertanya dengan lembut, Guru Taoise Agung senior, dari mana para senior ini berasal? Kota Suwandu. Master Taoise Agung tersenyum dan berkata, di zaman kuno, perang di kota Suwandu pernah tegang. Kaisar manusia mengirim kelompok tentara ini untuk membantu pertahanan kota Suwandu. Sekarang situasi di kota Suwandu stabil, tentara Tao cukup untuk melindunginya. Mereka juga bosan di sana. Mereka mungkin juga kembali ke dunia primordial untuk melawan iblis. Aku bisa menangani iblis hari ini, kata Li Changshu. Kakak senior, biarkan para senior ini kembali ke kota Suwandu untuk memulihkan diri. Iya, pria dan wanita itu menjawab dengan kepala tertunduk. Mereka berdiri dan berjalan kembali ke barisan, berdiri diam seperti sebelumnya. Tuan Suwandu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Apakah kamu tahu seberapa kuat mereka? Meski hanya ada 108 dari mereka, mereka semua adalah elit manusia yang bertahan sejak zaman kuno. Saat itu, pasukan terkuat dari ras manusia yang mengalahkan pengadilan iblis dan menghancurkan formasi siklus surgawi adalah pendahulu mereka. Li Changshu tersenyum pahit dan berkata, Saudara bela diri senior, bagaimana saya bisa menyuruh mereka berkeliling? Jadi itu yang kamu khawatirkan. Datang dan duduklah. Tuan Suwandu tersenyum dan menyapa, Komandan, silakan datang. Pada saat itu, sekelompok orang duduk di samping api unggun, Ling'e menawarkan diri untuk mengambil tongkat kayu yang digunakan untuk memanggang ikan. Yukin genya pergi ke sungai untuk menangkap lebih banyak ikan spiritual. Ria dan wanita itu duduk tegak dan diam, alis mereka turun dan mata mereka terkulai, Li Changshu duduk berhadapan dengan mereka berdua dan dengan santai mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, perang macam apa yang bisa terjadi di kota Suwandu? Tuan Suwandu berkata perlahan, ini masalah kecil. Itu hanya setan dunia lain yang berkeliaran di sekitar laut keos. Ketika dunia diciptakan, beberapa gadvins conate yang melarikan diri dari kapak dewa pangu juga menciptakan beberapa makhluk hidup. Sebagian besar makhluk hidup ini adalah pembunuh dan mendambakan dunia purba. Untungnya, kekuatan Dao Surgawi menyelimuti triciliokosem dunia primordial, mencegah mereka menyerang. Namun, Dao Surgawi tidak lengkap. Tidak mungkin tidak ada celah. Oleh karena itu, leluhur Dao mengambil tindakan saat itu dan mendirikan kota Suwandu. Dia mengambil inisiatif untuk mengungkap celah di Dao Surgawi dan menggunakan kota Suwandu untuk memblokir jalan makhluk hidup itu untuk memasuki dunia purba. Di akhir perang besar magi iblis kuno, baik magi maupun iblis terluka, kekuatan makhluk hidup di dunia jatuh ke titik terendah. Pengoperasian Dao Surgawi terpengaruh. Setan dunia lain menyebabkan masalah dan kota Suwandu hidup untuk sementara waktu, Ling, E memuji dengan lembut, benar-benar ada setan dunia lain. Cek! Master Taoise Agung menggelengkan kepalanya. Orang-orang itu tidak terlihat stabil. Mereka sangat jelek. Mereka tidak setampan kakak seniormu. Ling, E tersenyum dan berkata, itu tidak bisa dibandingkan. Hahaha! Li Changshu tertawa dan menatap kedua komandan itu, dia mengeluarkan satu set teh dari lengan bajunya dan menyeduh enam cangkir teh. Dia menggunakan kekuatan abadi untuk membawa mereka ke beberapa dari mereka. Senior, tolong, terima kasih, kata pria jangkung itu dengan suara rendah. Di bawah rambutnya yang panjang, wajahnya yang persegi terlihat tenang. Wanita itu memegang teh panas dengan kedua tangan dan menundukkan kepalanya untuk menyesap. Tatapannya sedikit berubah. Sangat lezat. Bagus kalau kamu menyukainya, Senior, kata Li Changshu dengan hangat. Master Taoise Agung tersenyum dan berkata, Saudara muda, apakah Anda tahu mengapa mereka berdua adalah komandan? Dan sebenarnya bukan karena kekuatan mereka, tapi karena hanya mereka berdua yang masih bisa berkomunikasi dengan orang lain secara normal. Mereka telah mempertahankan emosi dan keinginan mereka. Mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Namun, keduanya juga yang paling sengsara, berkomunikasi lebih banyak dengan mereka, Li Changshu menganggu pelan. Dia secara alami tahu bahwa Guru Taoise Agung membujuknya untuk meninggalkan kekuatan itu. Pada saat itu, dia ragu-ragu dan tetap diam lagi. Ling, E kembali berperan sebagai ahli cilik untuk menghidupkan suasana. Dia bertanya dengan lembut, Guru Taoise Agung, apakah para senior ini dari ras manusia purba? Ya, tatapan Tuan Suandu agak jauh. Dia memegang cangkir tehnya dan melihat awan di langit. Mereka duduk di atas batu yang tidak tinggi dan mendengarkan Guru Taoise Agung menceritakan kisah masa lalu, ras manusia diciptakan oleh Dewi Nuwa. Mereka lahir dengan tubuh Dao Chonate. Mereka lahir lemah dan pandai berkultivasi. Mereka mirip dengan Dao. Pada saat itu, umat manusia hanyalah salah satu dari 10 ribu ras di dunia. Karena Nuwa menjadi orang suci, sebagian besar ras menghindari ras manusia, membiarkan ras manusia bereproduksi dan hidup. Jejak kaki umat manusia ada di seluruh dataran dan pegunungan di benua selatan. Namun, bencana mengikuti. Karena jiwa umat manusia mirip dengan Dao, Master Iblis, Kun Peng, mempersembahkannya kepada Kaisar Timur Taiyi. Dia menggunakan jiwa umat manusia untuk memurnikan harta karun rahasia. Untuk sepenuhnya mengalahkan orang majus, Iblis mulai membantai umat manusia, menangkap jiwa mereka, dan menyempurnakan senjata ilahi pembunuh orang majus. Umat manusia dibunuh sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Setan masih menolak untuk berhenti dan ingin membunuh mereka semua, sejarah umat manusia mulai menjadi buram. Tampaknya generasi umat manusia selanjutnya sengaja mengaburkan cerita di sana. Master Taois Agung adalah saksi dan peserta dalam sejarah. Dia tahu gambaran keseluruhannya. Meskipun Guru dan Dewi Nuwa bergabung dan melindungi umat manusia terakhir, umat manusia telah menuliskan kebencian mereka di tulang mereka. Master Suwandu berkata dengan tenang, manusia yang selamat dari Malapetaka sangat membenci Iblis. Setelah Malapetaka, manusia yang selamat sangat membenci Iblis. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk meningkatkan kultivasi mereka, bahkan menyimpang dari jalur kultivasi yang benar, mengubah diri mereka menjadi Iblis. Meskipun orang suci telah mengambil tindakan untuk melindungi umat manusia, umat manusia berada pada posisi terlemahnya saat itu. Setan takut meninggalkan Malapetaka dan ingin menyingkirkan manusia dengan cepat, itu adalah periode yang paling sulit bagi umat manusia. Itu sebabnya mereka ada. Li Changsu berkata, 100 ribu tentara Iblis menerobos langit. Lan Linge mengerutkan bibirnya dan dengan hati-hati menyerahkan ikan bakar kepada komandan wanita yang paling dekat dengannya. Senior, yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum pada Linge. Dia terus duduk tegak. Master Taoise Agung dengan santai mengambil ikan bakar dan tersenyum. Berikan padaku. Jangan sia-siakan. Linge buru-buru menyerahkan ikan bakar itu. Yukin Genya bertanya, 100 ribu tentara Iblis. Bisakah Anda memberi tahu saya secara detail? Li Changsu menghela nafas dan menjelaskan, memasuki demonik Tao berarti mengubah oksesi seseorang menjadi Tao Rilem. Mereka dapat memperoleh Tao Rilem dalam waktu singkat dan mendapatkan peningkatan Tao Rilem dalam waktu singkat. Namun, hati Tao seseorang sangat mudah runtuh dan kehilangan kendali. Untuk mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat dan tidak membiarkan diri mereka kehilangan kendali, para senior ini pertama-tama menjadi Iblis dan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan alam Tao mereka. Kemudian, mereka memutuskan hati Tao mereka dan menyegel emosi dan indra mereka, memotong semua persepsi dunia luar. Mereka mengunci jiwa mereka di tubuh mereka dan hanya menggunakan teknik rahasia khusus untuk membedakan antara musuh dan sekutu. Mereka berubah menjadi tentara Iblis dan mematuhi perintah kaisar manusia untuk melindungi umat manusia. Master Taois Agung mendecahkan lidahnya dengan heran. Seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku. Kamu bahkan tahu rahasia seperti itu. Aku pernah membaca tentang ini di selembar kulit domba, Li Changshu menghela nafas dan berkata, awalnya saya mengira itu hanya rumor. Namun, setelah saya pergi ke Gua Awan Api untuk mengunjungi tiga penguasa dan lima kaisar dan mengetahui tentang Suiren Senior, saya menyadari bahwa tentara Iblis manusia benar-benar ada. Umur manusia terlalu pendek. Dunia primordial terlalu panjang. Terlalu banyak sejarah yang hilang selama bertahun-tahun, adik laki-laki, apakah kamu tahu bahwa setelah pengadilan Iblis dihancurkan, hanya ada 3.623 yang tersisa. Tuan Suandu berkata, saya membawa mereka ke kota Suandu. Setelah bertahun-tahun, mereka yang memiliki rentang hidup terbatas telah meninggal dunia. Yang tersisa, saudara muda, bawa mereka untuk membunuh Iblis. Membiarkan mereka melarikan diri dari medan perang dengan bermartabat adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mereka. Li Changshu bertanya, kakak senior, apakah tidak ada cara untuk membantu mereka memulihkan akal sehat mereka? Master Taoise Agung mengerutkan kening dan berkata, itu terlalu kejam bagi mereka. Jika kita tidak bertanya kepada mereka, bagaimana kita tahu apa yang mereka pikirkan? Li Changshu merenung sejenak. Matanya berkedip, pada saat itu, dia punya ide. Mereka adalah pahlawan ras manusia purba. Mereka seharusnya tidak bertarung di era saat ini. Kakak senior, saya akan membawa mereka ke kota Ansui dan melihat apakah saya dapat membantu mereka mendapatkan kembali emosi dan keinginan mereka dalam 100 tahun. Jika mereka ingin bebas, mereka tidak perlu bersedih di medan perang. Mereka tidak boleh kehilangan martabat dan rasa hormat yang seharusnya dimiliki oleh nenek moyang umat manusia. Mereka telah melindungi umat manusia hingga hari ini. Mereka tidak bisa lagi berdiri di depan umat manusia hari ini, saya tidak berpikir itu masuk akal. Master Taoise Agung tampak terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sudah memikirkan solusi begitu saja. Aku punya beberapa ide. Li Changshu mengucapkan dua patah kata. Master Taoise Agung tertegun pada awalnya. Kemudian, dia bertepuk tangan dan tertawa. Dia memuji Li Changshu karena pintar. Linge berkedip, duka kecil. Mengapa saya merasa bahwa saya tidak cukup memahami kakak laki-laki saya? Ketika kedua guru dan saudara laki-laki itu sedang mendiskusikan masalah itu, kedua komandan tentara iblis itu tetap diam. Namun, mereka memandang Li Changshu dengan rasa terima kasih di mata mereka. Melihat bahwa Li Changshu tidak berniat menggunakan ratusan manusia purba untuk bertarung, guru Taoise Agung tidak membujuknya. Omong-omong, Master Taoise Agung sedikit tertekan. Dia secara pribadi pergi ke kota Suandu dan, mengundang, 108 tentara iblis manusia purba kembali. Tidak hanya dia tidak berhasil menjadi, senjata dewa penangkal setan, Li Changshu, tetapi dia juga menemukan lebih banyak pekerjaan untuk Li Changshu, sebagai kakak laki-lakinya, guru Taoise Agung merasa sedikit malu. Karenanya, guru Taoise Agung berinisiatif untuk bertanya tentang pemberontakan iblis terhadap langit. Jika pengadilan surgawi terlalu ditekan, dia, sebagai orang tua, akan mengambil tindakan dan ikut campur, Li Changshu melaporkan, hasil pertempuran, saat ini dengan jujur. Master Taoise Agung tertawa, di sisi lain, Ling E dan Yukin Genya memiliki ekspresi aneh ketika mereka mendengar tentang berbagai metode pengadilan surgawi. Ling E secara alami merasa sedikit menghina. Lagi pula, metode kuil toilet terlalu kotor dalam berbagai arti, Yukin Genya berkata, apa hubungannya pernikahan dengan pertempuran? Iblis pantas mati. Kami akan mengalahkan mereka dengan adil dan jujur. Bukankah itu terlalu tidak bermoral? Li Changshu dan guru Taoise Agung saling memandang dan tertawa. Guru Taoise Agung berkata, kadang-kadang, cara yang tidak bermoral tidak menghina. Saudari muda Yukin, kata Li Changshu dengan serius. Di pengadilan surgawi, 90 persen prajurit surgawi dan jenderal surgawi adalah manusia. Saat ini, umat manusia adalah tubuh utama di dunia. Pengadilan surgawi juga dapat dianggap sebagai pengadilan surgawi yang melindungi umat manusia. Saya tidak peduli dengan hidup dan mati para iblis yang secara terbuka menentang surga, apalagi pernikahan mereka, secara efektif mengurangi kekuatan musuh, melarutkan moral musuh, dan meningkatkan konflik internal musuh adalah untuk melindungi prajurit surgawi dan jenderal surgawi kita sendiri. Tentu saja, saya tidak membenci mereka yang baik terhadap umat manusia, ada juga orang yang penuh dengan kejahatan di antara umat manusia. Namun, iblis yang memberontak melawan surga benar-benar telah dianiaya oleh pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi baru didirikan selama beberapa tahun. Setan-setan yang memberontak melawan surga ini hanya merasa terancam dan takut. Pengadilan surgawi didukung karena dao surgawi itu adil. Pengadilan surgawi bertindak sesuai dengan dao surgawi, semakin kuat pengadilan surgawi, semakin cepat kejahatan dan kebaikan di dunia mencapai keseimbangan. Yukin genya berpikir keras. Ling, eh bergumam pelan, kakak senior, kakak senior Yukin tidak mengkritikmu. Jangan marah, Li Changsu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Apakah anda pikir saya tidak tahu kepribadian junior sister Yukin? Pengadilan surgawi membutuhkan bakat seperti saudari muda Yukin. Ling, eh mengerutkan bibirnya sedikit. Dia masih memanggilnya genya sekarang. Iya, Yukin genya menunduk dan menjawab. Namun, dia tidak melepaskan desakannya tentang masalah itu. Master Taoise Agung menyaksikan dengan tenang dari samping dan memikirkan sesuatu. Senyumnya tidak berhenti. Jika saudari junior Yun Xiao bergabung dalam diskusi, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi, Li Changsu mengkhawatirkan, ahli, dibalik iblis. Sementara guru Taoise Agung ada di sana, dia bertanya langsung, kakak senior, aku terus merasa ada seseorang yang membimbing Luya di belakang layar. Bukannya aku tidak tahan dengan Luya. Saya hanya merasa bahwa jika Taoise Luya memiliki pandangan jauh ke depan, iblis pasti tidak akan berada dalam kondisi mereka saat ini. Ini masalah kecil. Biarkan aku menghitungnya. Master Taoise Agung mencubit jarinya dan menyimpulkan. Segera, dia berseru pelan. Li Changsu buru-buru bertanya, Red Hydrangea. Bukan Dewi yang melakukannya. Pihak lain sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghapus rahasia surgawi. Master Taoise Agung menyipitkan mata sedikit dan mengangkat tangannya untuk mengundang lukisan Taiji. Dia memegangnya di telapak tangannya dan menutup matanya untuk fokus. Kali ini, dia menghabiskan waktu penuh, Rune Dao dari lukisan Taiji terus beredar, akhirnya, Guru Taoise Agung berkata dengan lembut, Baiz. Li Changsu sedikit terkejut. Kemudian, dia tampak tercerahkan. Tidak heran. Jadi Jenderal Iblis kuno ini, seorang Jenderal Iblis yang bisa selamat dari Perang Besar Magi Iblis jelas tidak mudah untuk dihadapi. Kakak senior, kita tidak bisa membiarkan Baizze ini hidup. Kakak senior, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menyingkirkan Baizze ini secepat mungkin? Jika dia membantu Luya lagi, pengadilan surgawi akan mendapat masalah. Baiklah, kata Master Taoise Agung. Saya tidak berharap Baizze mengambil inisiatif untuk memasuki Malapetaka kali ini. Aku akan pergi dan mencari masalah dengannya sekarang. Namun, Baizze juga dianggap sebagai Conate Auspicious Beast. Dia memiliki kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari Malapetaka, saya harus menghabiskan beberapa usaha dan waktu. Li Changshu merenung sejenak dan berkata, mungkin aku bisa menggunakan kemampuan mistiknya untuk mencari keberuntungan dan menghindari Malapetaka untuk membalikkan Yin dan Yang dan memancingnya ke dalam perangkap. Oh, menarik. Ceritakan secara detail. Pada saat itu, saudara senior dan junior mulai belajar, seratus cara untuk menganiaya binatang keberuntungan di api unggun di tepi sungai. Seratus cara secara alami berlebihan. Li Changshu hanya memberikan tujuh atau delapan ide kepada Guru Taoise Agung. Menurut pemahaman Guru Taoise Agung tentang Bai Zhe, dia menemukan beberapa kemungkinan kelemahan Bai Zhe. Misalnya, binatang keberuntungan yang pandai deduksi dan memiliki kemampuan mistik intrinsik untuk melindungi hidup mereka selalu berjalan mulus. Mereka mungkin terlalu percaya pada pikiran mereka sendiri. Dia berdiskusi dengan Li Changshu dari siang hingga senja. Master Taoise Agung tidak sabar untuk bertemu Bai Zhe. Dia membawa dua ikan bakar untuk dimakan di jalan dan menghancurkan alam semesta dan menghilang. Sebelum Guru Agung Tao pergi, dia meninggalkan dua jimat batu giyok untuk Li Changshu. Mereka mencatat metode untuk menyempurnakan senjata iblis. Untuk membiarkan Li Changshu menemukan metode untuk memulihkan tujuh emosi dan enam indera prajurit iblis. Di depan Ling, E dan Genye, Li Changshu mengeluarkan patung kertas. Patung kertas itu mengendarai awan dan pergi bersama 108 tentara iblis yang seperti boneka. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh proses. Saat itu, mereka hanya mengenali perintah Li Changshu. Kekuatan menakutkan macam apa itu. Tingkat kultivasi mereka adalah titik awal umur panjang. Mereka benar-benar patuh dan tidak tahu apa itu ketakutan dan retret. Mereka pandai dalam serangan bersama dan menggunakan kekuatan abadi mereka dengan cara yang paling masuk akal. Selain itu, mereka masing-masing memiliki beberapa harta karun. Master Taoist Agung telah menyerahkan mereka kepada Li Changshu untuk diperintah karena dia ingin mereka binasa bersama dengan para ahli ras iblis di benua utara dan memberikan rumah kepada tentara iblis. Pemikiran itu tidak salah, tetapi Li Changshu lebih cenderung membiarkan mereka membuat pilihan sendiri. Sekarang umat manusia berada di era yang damai, pengadilan surgawi sudah cukup untuk menekan iblis. Mengapa mereka membutuhkan roh umat manusia untuk menjadi heroik? Saya percaya mereka juga ingin melihat betapa luar biasa kemakmuran yang telah mereka pertaruhkan untuk hidup mereka, Li Changshu berulang kali memikirkan penempatan tentara iblis. Dia memutuskan untuk membawa mereka ke kota Ansui dan membiarkan mereka hidup di dunia fana untuk sementara waktu, dia siap memikirkan cara untuk mencoba ketika situasi iblis di perbatasan benua utara lebih stabil. Dia tidak tahu apakah tujuh resonansi emosinya bumi dapat membantu mereka kembali normal, namun, sebelum Li Changshu tiba di kota Ansui bersama tentara iblis, Ling E bergegas ke kamar pil. Dia memegang token giyok yang terbungkus lebih dari 10 lapis kekuatan abadi di tangannya. Kakak senior, seseorang di sekte mengirim token giyok ini, kata para murid sekte itu. Li Changshu mengalihkan perhatiannya ke belakang dan bertanya, apa yang mereka katakan. Itu ditinggalkan oleh seorang Taoist yang menyebut dirinya Ze Bai. Dia berkata bahwa dia ingin memberikannya kepadamu, kakak. Li Changshu tertegun. Ze Bai, Bai Ze. Jika itu benar-benar dia, jenderal iblis kuno tidak bisa dibiarkan hidup. Dewa air, saya pernah mendengar bahwa umat manusia telah bangkit dan pengadilan surgawi telah didirikan. Ada pembudidaya manusia yang mampu yang telah memasuki Tao Surgawi untuk membantu kaisar giyok. Mereka pandai merencanakan dan mengatur pengaturan, mereka membantu naga memasuki Tao Surgawi dan baru-baru ini menyelesaikan bahaya nyonya bumi. Saya sangat terkesan. Saya telah memperoleh Tao sejak zaman kuno. Saya pernah mengikuti dua kaisar iblis untuk mendirikan pengadilan surgawi kuno, namun, karena pengadilan surgawi kuno telah melukai banyak makhluk hidup, saya berkecil hati. Secara bertahap, pengadilan surgawi kuno menghilang. Untungnya, Tao Surgawi mengizinkan saya untuk tidak dinodai oleh karma negatif iblis, setengah tahun yang lalu, Luya datang mencari saya untuk meminta cara bertahan hidup. Saya telah berjanji kepada kaisar iblis bahwa saya akan membantu putranya dengan tiga hal. Itu adalah hal ketiga. Saya juga berpikir tentang bagaimana iblis tidak menghormati pengadilan surgawi saat ini, jadi saya menawarkan rencana yang akan memuaskan kedua belah pihak. Ke pengadilan surgawi, iblis telah memberontak dan pengadilan surgawi secara alami dapat membersihkan sisa-sisa iblis. Bagi Luya, dia adalah putra kaisar iblis kuno. Dia mungkin bisa menggunakan itu untuk memohon kaisar giyok untuk mengampuni nyawanya. Saya tidak tega menentang pengadilan surgawi, saya juga tidak tega mempersulit Anda. Saya dapat bersumpah dengan sumpah dawa besar bahwa saya tidak akan memberi tahu siapapun tentang Anda. Saya juga dapat bersumpah dengan sumpah dawa besar bahwa saya tidak akan mencampuri urusan pengadilan surgawi. Rekan Taois, tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni hidup saya. Jika Anda tertarik, saya bersedia berteman dengan Anda dan mengobrol dengan senang hati, saya memiliki umur panjang. Bagaimana mungkin aku tidak punya sahabat karib? Jika Anda tidak melanjutkan masalah ini, harap hancurkan token giyok. Saya akan merasakannya. Dengan begitu, aku akan merasa nyaman. Bai Z, dengan hormat. Iya, Li Changshu merenung dan hendak menghancurkan token giyok itu. Namun, matanya berkedip-kedip, dia sudah memikirkannya. Dia tersenyum dan bermain dengan token giyok di tangannya. Bai Z sepertinya mengenalnya dengan sangat baik, ini membuat Li Changshu langsung memikirkan banyak hal, Ling, eh bertanya dengan lembut, kakak senior, apakah ini Bai Z binatang keberuntungan yang kamu diskusikan dengan guru Taois Agung sebelumnya? Iya. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kemampuan mistis Bai Z begitu tajam. Guru Taois Agung baru saja pergi untuk menyelidiki keberadaannya ketika dia datang untuk memohon belas kasihan. Itu tidak benar. Jimat batu giyok ini seharusnya sudah ditulis sejak lama dan dikirim saat ini. Untuk berpikir bahwa komandan Daemon kuno yang perkasa akan menurunkan pendiriannya untuk mencari kelangsungan hidup, itu benar-benar mengagumkan. Ling-e terkeke dan berkata, kenapa aku merasa kaulah yang terlalu menakutkan? Hem, menakut-nakuti binatang itu? Menakut-nakuti binatang itu? Ling, eh menjulurkan lidahnya. Kakak senior, ayo cepat beritahu Master Taois Agung bahwa Bai Z ada di sini. Li Changshu bertanya, jika orang yang mengirimkan surat itu benar-benar Bai Z, mengapa guru Taois Agung mengejarnya ke tempat lain? Sebuah ide melintas di benak Ling-e. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak, dia benar-benar menemukan gerbang duksian. Dia benar-benar menemukan sekte duabadi. Bukankah itu berarti Bai Z sudah tahu tentangmu, kakak senior? Bai Z diam-diam mengancammu. Jika Anda membuat masalah untuknya, dia akan mengungkap latar belakang Anda ke dunia luar. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia berkata, rencana Bai Z lebih dari 10 kali lebih rumit dari yang Anda pikirkan. Token geokomunikasi ini benar-benar menakjubkan. Lihat, seorang ahli seperti dia yang dapat mundur tanpa cedera dari perang iblis-iblis besar tidak punya pilihan selain terlibat oleh karma setan. Anda tahu, seorang ahli seperti dia yang dapat melarikan diri tanpa cedera dari perang dukun iblis besar tidak punya pilihan selain terlibat oleh karma ras iblis. Saya mengajari Anda untuk tidak terlibat dalam karma, apakah saya salah mengajari Anda? Kakak senior, kamu tentu tidak akan salah. Linge menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia bertanya, bisakah senior Bai Z memprediksi tindakan guru Taoist Agung? Tidak, kata Li Changshu. Guru Taoist Agung memiliki lukisan Taiji untuk menyembunyikan dirinya. Dia bahkan tidak memiliki nama. Dia tidak akan ditemukan oleh rahasia surgawi, jika Bai Z tahu bahwa guru Taoist Agung telah pergi untuk membunuhnya, dia pasti tidak akan mengatakan itu. Linge merasa sedikit pusing. Dia diam-diam duduk di bantal meditasi di samping kakak laki-lakinya dan diam-diam memperhatikan profil sampingnya saat dia merenungkan dengan serius, ruang pil dengan cepat terdiam. Li Changshu hanya menghela nafas lega ketika Linge tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan menguap. Tampaknya guru Taoist Agung akan datang kepada kita dalam satu hari untuk memberi kita token Giyok Bai Z kedua. Mengapa? Linge bertanya dengan bingung. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghancurkan token Giyok di tangannya. Tunggu di sini. Beri tahu aku jika ada berita. Aku akan membereskan para senior itu terlebih dahulu. Oh, Linge setuju. Li Changshu menutup matanya dan fokus. Dia mengalihkan perhatiannya ke benua selatan, di kota Ansui. Li Changshu memanggil kepala desa-desa Siong, yang juga ayah Siong Lingli, Siong Laosan. Dia meminta Siong Laosan untuk membeli dua baris rumah di tempat tersibuk di kota dan mengatur agar 108 tentara iblis tinggal sementara di dunia fana. Li Changshu berulang kali mengingatkan Siong Laosan bahwa setiap senior akan dilengkapi dengan tiga penjaga dan dua pelayan. Dia tidak boleh dirugikan. Siong Laosan buru-buru setuju. Itu bukan beban bagi Sekte Dewa Laut. Setelah Siong Laosan berlari untuk membuat pengaturan, Li Changshu memanggil dua komandan tentara iblis kepadanya. Uploader by Novel Novel. Meskipun Master Taoise Agung mengatakan bahwa kedua komandan itu bukan yang terkuat di antara 108 tentara iblis, Li Changshu dengan hati-hati merasakan bahwa ada dua gunung di depannya yang memancarkan tekanan samar, seperti yang diharapkan dari orang-orang yang selamat dari pasukan manusia yang telah menghancurkan susunan bintang siklus surgawi ras iblis. Lansia, bagaimana aku harus memanggilmu? Tianyi, pria kekar itu menjawab dengan lembut. Yu Yi, kata wanita yang terluka itu dengan lembut, Li Changshu menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, Senior Tianyi, Senior Yu Yi, duduklah di sini dulu. Ini adalah dunia fana di benua selatan. Tidak banyak pembudidaya kirefinemen di sini. Kuil di kota adalah kuil dupa yang saya dirikan, semuanya, Anda dapat berjalan-jalan di sekitar kota atau pergi kemanapun Anda mau. Manusia di kota sangat berani. Mereka tidak akan takut bahkan jika mereka melihat makhluk abadi atau naga. Sekarang, ada banyak negara umat manusia dan tidak ada tuan yang sama, pembudidaya kirefinemen berkumpul di benua tengah dan umumnya stabil. Mungkin bermanfaat untuk pemulihan Anda jika Anda terkena asap dan api di sini, Senior. Terima kasih. Tianyi menangkupkan tinjunya dan menjawab. Yu Yi berkata, jika kamu tidak bisa menghadapi iblis, tolong perintahkan kami untuk bergegas ke medan perang. Ini adalah tugas kami. Tidak apa-apa, kata Li Changshu. Ini adalah pertempuran antara iblis dan pengadilan surgawi. Jika iblis memulai perang dengan umat manusia, sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya di benua tengah akan langsung menenggelamkan tanah iblis. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Hanya memulihkan diri di dunia fana. Klon saya ada di kuil. Jika ada sesuatu, Anda dapat mengirim mereka untuk memberitahu saya. Kedua komandan tentara iblis tidak mengatakan apa-apa dan membungkuk. Li Changshu berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan hari ini, jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi. Silakan beristirahat dengan baik. Kemudian, Li Changshu berpamitan dan pergi, dia membiarkan utusan ilahi dari para magiuman bertanggung jawab atas pengaturan selanjutnya. Saat dia mengalihkan perhatiannya, Li Changshu melihat pemandangan di sudut jalan. Dua tentara iblis wanita berdiri di depan sebuah kios yang menjual aksesoris rambut wanita dengan mata tak bernyawa, mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Fendor wanita ingin berbicara tetapi tidak berani. Ekspresinya rumit, dengan 108 tentara iblis di kota Ansui, Li Changshu tidak akan terlalu mengkhawatirkan tempat itu. Itu adalah keuntungan kecil, nanti, dia harus menemukan beberapa utusan ilahi dan pemuja kuil yang sangat teliti untuk menjaga 108 manusia purba. Hah. Entah kenapa, Li Changshu tiba-tiba merasa seperti membuka panti jompo di dunia purba, Li Changshu mengalihkan perhatiannya kembali ke gunung Xiaoqiong dan segera mulai menganalisis seberapa besar ancaman yang ditimbulkan Bai Zhe padanya. Lingge ada di sampingnya, sekilas, dia berpikir bahwa dia sedang bermeditasi dan berkultivasi, namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa dia sedang tidur siang. Perempuan ini, mata Li Changshu dipenuhi dengan keprihatinan. Dia mengambil selembar kertas dan meletakkannya di samping Lingge. Di atasnya ada kata-kata, 300 kali, kemudian, dia memegang dagunya dan duduk di depan pil furnace dengan linglung. Bai Zhe adalah orang yang banyak akal. Saat dia memberiku token giyok, dia pasti sudah mengatur semuanya. Berapa banyak informasi yang dapat diberikan token giyokomunikasi kepada saya? Akankah pihak lain menggunakan tubuh aslinya untuk mengirimkan surat dan bersembunyi di dekat gerbang duksian? Li Changshu menolak kemungkinan itu. Lagi pula, Bai Zhe sangat teliti sehingga tidak mungkin dia menempatkan dirinya dalam bahaya, tentu saja, untuk amannya, Li Changshu segera mengerahkan patung kertas itu keluar gerbang gunung dan mencari kemana-mana dengan hati-hati. Dia secara alami tidak menemukan apapun. Baik dia dan Bai Zhe akan memprediksi-prediksi satu sama lain, menyebabkan prediksi mereka terakumulasi dan jatuh ke dalam siklus tanpa akhir, penasihat militer iblis kuno memang luar biasa. Saat bertarung dengan ahli seperti itu dari jauh, dia harus memiliki cukup keraguan tentang penilaian langsungnya. Mungkin, pikirannya pada saat itu adalah petunjuk dan spekulasi pihak lain, Li Changshu mengeluarkan potret dan menundukkan kepalanya untuk menulis dan menggambar. Seolah-olah ada rantai yang terbang keluar dari gunung Xiao Kiong dan menyebar ke dunia purba. Sepertinya ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Satu-satunya kebenaran tersembunyi dalam bayang-bayang. Makanya, beberapa jam kemudian, hah! Linge membuka matanya dan berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia mencubit punggung tangannya dan menyadari bahwa apa yang dilihatnya tidak palsu. Pada suatu saat, ruang pil telah tenggelam ke dalam gunung. Pada saat itu, ada gulungan terbuka yang mengambang di sekitarnya. Ada kata-kata dan peta yang padat di atasnya. Linge melihat dengan hati-hati untuk beberapa saat dan merasa pusing. Sepertinya kakak laki-lakinya sedang menganalisis di mana Bai Zae bersembunyi. Li Changshu berdiri di depan peta topografi sederhana dari lima benua di dunia purba. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengerutkan kening. Kau sudah bangun. Ah! Linge langsung melompat. Dia melihat catatan di tangannya dan membukanya. Dia mendesah pelan. Li Changshu memuji, Bai Zae ini benar-benar ahli. Kakak senior, apakah Bai Zae sangat kuat? Bukankah dia baru saja memberi kita token giyok? Bisakah kita menyimpulkan sesuatu? Li Changshu berkata, tidak, selama semua informasi harus diintegrasikan dan dianalisis, kemudian dibongkar dan dianalisis dari sudut yang berbeda, kita dapat sampai pada banyak kesimpulan. Informasi yang dia berikan kepada kami tepat. Linge mencoba yang terbaik untuk mengikuti alur pemikiran kakak laki-lakinya, dia bingung. Namun, jika dia tidak tahu bahwa kita sedang mendiskusikan bagaimana menghadapinya di lembah, bukankah dia sengaja mengekspos dirinya dengan berinisiatif memberikan surat ini? Itu benar. Dia sengaja mengekspos dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia takut dan juga karena dia pernah bekerja untuk para iblis. Li Changshu berkata, aku sudah berada di sisi berlawanan dari iblis. Sosok iblis yang begitu perkasa masih hidup dan cepat atau lambat akan terkena karma iblis. Bagaimana Kaisar Giob dan aku bisa mentolerirnya? Dia juga harus tahu bahwa untuk amannya, saya mungkin meminta guru Taois Agung untuk menyerang terlebih dahulu dan membunuhnya. Oleh karena itu, Bai Z ingin menjadi yang pertama mengirimkan token Giob ini dan menunjukkan niat baiknya kepadaku. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengubah musuh menjadi teman dan menjadi teman dekat satu sama lain. Dengan begitu, dia bisa terhindar dari malapetaka. Kenapa dia tidak mengancam kita? Karena dia tidak bisa menimbulkan ancaman, kata Li Changshu. Jika dia mengungkapkan latar belakang kita, kita akan mengakuinya dengan murah hati dan pindah ke sebelah istana Tusita. Kalau begitu, ketakutanku padanya akan berubah menjadi kebencian. Aku akan mengakhiri hidupnya. Linge mengangkat tangannya untuk menopang dahinya. Lalu, kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu guru Taois Agung. Saya baru saja berbicara tentang guru Taois Agung. Master Taois Agung ada di sini. Li Changshu mengeluarkan token Giyok dan perlahan mengangkat ruang pil dari gunung. Dia tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, pasti ada surat dari Bai Z dalam token Giyok yang dibawa kembali oleh guru Taois Agung. Surat ini sedikit lebih negatif, mengatakan bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan dunia primordial dan mengembara di kekacauan. Entah dia mengambil inisiatif dan bertaruh dengan kami. Jika kita dapat menemukannya, dia akan melayani sekolah ren atau pengadilan surgawi. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita akan melepaskannya. Atau mengambil risiko dan berpura-pura bertarung dengan kami selangkah demi selangkah untuk melihat apakah dia bisa memalsukan kematiannya dan melarikan diri, dan surat ini pasti ditulis setengah tahun yang lalu. Lingge mengatupkan bibirnya dan merasa bahwa dia telah menyalin sutra kemantapan dengan sia-sia. Kakak senior, kenapa dia tidak diam-diam bersembunyi? Li Changshu berkata, bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Jika kita mengabaikan Dao surgawi dan leluhur Dao, yang pertama adalah guru sage dari sekolah ren, yang kedua adalah harta karun kardinal, yang ketiga adalah lima orang suci lainnya, yang keempat adalah guru tao agung yang mengendalikan lukisan Taiji, dan yang kelima adalah kaisar fuksi yang mengambilnya di sedelapan trigram. Kemampuan Baizeh adalah merasakan bahaya. Kecuali dia benar-benar meninggalkan jangkauan primordial Heavenly Dao, dia hanya bisa melakukan itu. Siapa yang memintanya menjadi jenderal iblis kuno yang diketahui semua orang? Karma bukanlah sesuatu yang bisa dia singkirkan hanya karena dia menginginkannya, saya menyimpulkan bahwa dia tidak pandai bertarung dan tidak berani meninggalkan tempat yang dilindungi oleh Dao surgawi dengan mudah. Atau dia tidak tahan meninggalkan dunia yang makmur ini dan tidak ingin pergi ke luar dunia dan hidup sendiri. Ada kemungkinan besar itu yang pertama, dentang, dentang, dentang. Dengan sedikit getaran, pil chamber muncul lagi di permukaan gunung. Formasi arai sekitarnya menghilang. Master Taoise Agung mendecahkan lidahnya dengan heran dan menilai ruang pil tidak jauh, Li Changshu membungku kepada guru Taoise Agung dan tersenyum. Kakak senior, apakah kamu membawa kembali surat yang ditinggalkan oleh Baizeh? Kamu benar-benar menebatnya. Master Taoise Agung agak canggung. Dia berkata dengan serius, saya melacaknya selama setengah hari dan berkeliaran di berbagai ciliokosemes utama. Sepanjang jalan, saya menemukan 16 tempat di mana dia muncul dan melihat banyak kata-kata memohon yang dia tinggalkan. Keterampilan persembunyian binatang keberuntungan ini sangat mengesankan. Lukisan Taiji juga telah ditipu olehnya. Namun, jika saya terus menyelidiki, pada akhirnya saya akan dapat menangkapnya bahkan jika saya menghabiskan 8 hingga 10 tahun. Di tempat terdekat, dia meninggalkan token giyok dan meninggalkan pesan agar saya membawanya kembali untuk Anda amati, semuanya akan diputuskan. Li Changshu bertanya, Guru Taoise Agung, apakah Anda melihatnya di jalan? Hahaha, aku penasaran. Master Taoise Agung melambaikan tangannya. Saya membuka token giyok. Beberapa saat yang lalu, token giyok dihancurkan. Isi token giyok itu cukup menarik, dia berkata bahwa dia berada di 5 benua dan telah menempatkan 4 tubuh palsu dan 1 tubuh utama. Jika kita dapat menemukan tubuh utamanya dalam waktu 1 jam, dia akan rela dipukuli dan dibunuh. Dia akan rela mengorbankan hidupnya untuk sekolah Ren, jika kita tidak dapat menemukannya, dia akan meminta kita untuk melepaskannya kali ini. Dia akan bersembunyi di Laut Chaos selama 3.000 tahun. Dia mengatakan bahwa satu-satunya pesan yang bisa dia berikan padamu adalah bahwa tempat dia bersembunyi adalah tempat yang paling aman, Linghe tidak bisa membantu tetapi menopang dahinya dengan satu tangan dan berbisik, kakak senior. Hiduplah dengan binatang keberuntungan ini. Li Changshu berkata dengan serius, dengan kata lain, masih ada seperempat jam lagi. Master Taoise Agung memberinya acungan jempol. Percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa melakukannya, Changshu. Saya, Li Changshu menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Kakak senior, Linghe, mari kita simpulkan di mana tubuh utamanya bersembunyi. Tidak perlu mempertimbangkan tubuh palsu itu. Itu hanya tabir asap yang dia rilis. Saya sudah cantumkan sekitar 126 tempat yang katanya paling aman, oke. Kakak senior, haruskah aku ikut juga? Iya, Linghe, kamu sangat penting sekarang. Gunakan semua kecerdasanmu. Pada saat itu, Master Taoise Agung, Li Changshu, dan Linghe kembali ke kamar pil. Li Changshu duduk di bantal meditasi di tengah. Master Taoise Agung berjalan di depan gulungan yang baru saja ditulis Li Changshu dengan tangan di belakang. Linghe mencubit dagunya dengan jari dan memeras otak untuk berpikir. Tidak lama kemudian, Li Changshu menuliskan tujuh nama dan berkata, pilih salah satunya. Linghe buru-buru bertanya, kakak senior, mengapa tidak ada pengadilan surgawi di antara tujuh nama yang kamu tulis? Master Taoise Agung tersenyum dan berkata, pengadilan surgawi dijaga oleh penatua tertinggi, tidak jauh dari kuil taiking. Linghe buru-buru bersembunyi di belakang Li Changshu dan berbisik, aku sudah bicara terlalu banyak. Guru Taoise Agung, jangan salahkan aku. Li Changshu berkata, tujuh tempat ini adalah tujuh tempat persembunyian yang paling mungkin. Katakanlah tempat paling mencurigakan pada saat bersamaan. Kita harus mengatakannya pada saat yang sama. Menurut pemikiran kita, saya akan menghitung mundur dari 3, 321, tempat Kaisar Giok dan Ibu Suri bereinkarnasi. Master Taoise Agung berkata, dia mungkin berada di kota Ansui. Linghe berkata, Gunung Kunlun, tempat tinggal gua patriar gerbang duksian kita. Kakak senior, ayo pergi. Li Changshu segera berdiri. Dengarkan Linghe dan pergi ke kediaman perfected du, eh. Oh. Kenapa kamu mendengarkan dia? Master Taoise Agung bingung, Linghe juga tertegun. Dia menunjuk ujung hidungnya dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dengar, dengar, dengarkan aku. Tidak ada waktu lagi. Kakak senior, buka petanya. Akanku jelaskan nanti. Tes, pada akhirnya, akulah yang curang. Di Gunung Kunlun, ada gua abode yang kosong karena pemilik gua abode pergi mengunjungi seorang teman. Di sisi gua dipenuhi dengan berbagai jenis, awan. Taoise Parubaya dengan janggut berbaring di atas awan putih dan mencubit janggutnya dan tertawa kecil, satu jam akan berlalu. Dalam hal memahami Dewa Air, Bai Z merasa bahwa hanya Dewa Air sendiri yang bisa mengungguli dia di dunia primordial. Bai Z benar-benar habis-habisan kali ini. Menurut kebiasaan dan metode deduksi dari Dewa Air, dia menghabiskan waktu setengah tahun untuk menyimpulkan semua pilihan yang dapat dipikirkan oleh Dewa Air. Kemudian, dia melakukan kebalikannya dan menggunakan frase tempat teraman untuk mengatur aturan mainnya, dia, Bai Z, pasti akan memenangkan pertanyaan ini. Jika Dewa Air memilih untuk berada di lantai 10, maka orang normal yang cerdas akan memilih lantai 5, dia seharusnya bergulat dengan Dewa Air di lantai 10 atau 9. Namun, dia mengambil inisiatif untuk mundur selangkah dan kembali ke lantai 5, tidak mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hanya tempat ini yang tidak cocok dengan cara berpikir Dewa Air. Itu adalah tempat teraman. Hahaha, hahaha. Ketika Bai Z memikirkan hal itu, dia berbaring miring dan tertawa terbahak-bahak, janggutnya berkilau, dan ekspresinya bahagia dan puas. Dia benar-benar tidak sabar untuk melihat ekspresi Dewa Air, yang bermain dengan inkarnasi setiap hari, ketika dia menemukan punggung palsunya. Satu jam sudah habis. Kakak senior, apakah ini jenderal iblis kuno? Suara perempuan seperti burung terdengar aneh di belakangnya. Rambut Bai Z berdiri tegak, dan esensi jiwanya sepertinya telah membeku. Suara laki-laki lain mendesah pelan. Aku seharusnya membuat taruhan yang tepat. Kakak senior, tolong bantu. Ayo pergi. Oke. Mengapa kakak senior memilih jawaban yang saya berikan? Di sudut ruang cahaya awan di Gua Cahaya Awan 8 Harta Karun Gunung Kunlun, Ling, E sedang memeluk lengan rampingnya dan memikirkan pertanyaan mendalam itu. Dia merasa bahwa dia harus mengetahui posisinya di hati kakak laki-lakinya. Dia mendonga dan melihat bahwa Taoise Parubaya terikat erat oleh Hin dan Yang Ki di bawah lukisan Tai Ji. Dia diikat dari pergelangan kakinya ke pergelangan tangannya, dan mulutnya diblokir. Master Taoise Agung berkata, Saudara muda, bukankah sia-sia membunuh Bai Z secara langsung? Mengapa kita tidak membawanya ke sekolah ren kita? Bukankah itu jenderal iblis? Tingkat kultifasinya tidak buruk. Bagus untuk menjaga rumah. Satu-satunya hal yang bisa digerakkan oleh Taoise Parubaya adalah lehernya, pada saat itu, dia buru-buru mengangguk. Li Changshu merenung sejenak dan berkata, kakak senior, itu bukan ide yang bagus. Rekan Taoise ini adalah salah satu dari sepuluh jenderal iblis kuno, saat itu, dia adalah sosok perkasa kuno yang bisa minum di meja yang sama dengan Dewa Iblis dan Kun Peng, tidak baik untuk citra sekolah ren membiarkan jenderal iblis menjaga rumah kita. Orang lain akan berpikir bahwa kita terlalu sombong. Master Taoise Agung mengangguk dan berkata dengan serius, itu bukan pertimbangan yang buruk. Meskipun Dewa Iblis telah mati, kita masih harus memberikan rasa hormat yang harus kita berikan kepada yang kuat. Mengapa kita tidak memintanya jika dia mau? Li Changshu tersenyum dan berkata, Bai Zhe adalah orang anggun yang langka di dunia purba. Dia lebih baik mati daripada menyerah. Tidak perlu bertanya tentang itu. Lebih baik membunuhnya dan memenuhi reputasinya hidup dan mati bersama pengadilan iblis kuno, saya dapat menyimpan setengah dari esensi jiwanya dan menyegelnya dalam mutiara. Saya juga bisa menggunakannya sebagai buku sejarah hidup. Mata Taoise Parubaya melebar, dan mereka merah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ling, eh hampir tertawa terbahak-bahak, dia sepertinya bisa mendengar teriakan diam Taoise itu. Mata Taoise Parubaya melebar, dan mereka merah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ling, eh hampir tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu masih manusia? Saya mohon Anda untuk menjadi manusia. Dan seterusnya. Master Taoise Agung melanjutkan, tidak baik berurusan dengannya secara kasar. Lagi pula, dia tidak memiliki karma negatif. Sayang sekali, Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Binatang keberuntungan ini telah berubah. Master Taoise Agung mendecahkan lidahnya. Setelah bertransformasi, kamu akan memiliki penampilan manusia. Jika kamu menggunakannya sebagai bahan, itu memang akan mempengaruhi hati dao kita. Dikatakan bahwa binatang spiritual Conate dipenuhi dengan harta karun. Tubuh Baizeh bergetar saat air mata menggenang di sudut matanya. Master Taoise Agung merenung sejenak dan berkata, mengapa kita tidak membiarkan dia masuk ke istana Tusita untuk menjadi seorang lelaki tua. Li Changshu berkata, kalau begitu bukankah ambang sekolah ren kita sedikit terlalu rendah. Ada begitu banyak makhluk hidup di dunia ini, dan semuanya ingin dilindungi oleh Tuan Sage kita. Ini juga merupakan bentuk karma, dan saya rasa guru tidak akan menyukainya. Master Taoise Agung mengangguk setuju dan menghela nafas. Itu benar, sekolah ren kami tidak membutuhkan orang ini untuk membuat rencana apapun. Adik laki-laki, kamu sudah cukup. Li Changshu berkata, saudara bela diri senior, orang-orang yang terlibat sebenarnya agak terganggu dengan ini. Hahaha, ayo kita bunuh mereka dan akhiri saja. Master Taoise Agung tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke dahi Baizeh, yang tergantung di udara oleh lukisan Taiji. Dua tetes air mata mengalir di pipi Baizeh. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik saat dia mencoba yang terbaik untuk gemetar di bawah kendali Yin dan Yang Qi. Itu, Linghe melihat kakak laki-lakinya membuat gerakan di belakang punggungnya. Dia berdiri dengan tegas dan berteriak dengan suara rendah, Guru Taoise Agung, mengapa Anda tidak membiarkan dia berbicara? Ada pepatah dalam ras manusia. Ketika seseorang akan mati, kata-katanya baik. Kali ini, dia hanya mengancam sekolah Ren dan membantu sisa-sisa pengadilan Iblis Kuno. Kita bisa menggunakan dia sebagai panutan dan memberi contoh untuk klan Iblis. Baizeh segera menatap Lingheh dengan penuh terima kasih. Li Changshu mengacungkan jempol dengan tangan kirinya. Lingheh tersipu. Jarang dia dipuji oleh kakak seniornya. Master Taoise Agung mengulurkan tangan kanannya dan menyapu udara. Yin dan Yang Qi di mulut Baizeh segera menghilang. Pada saat itu, Jenderal Iblis itu juga sangat marah. Dia membuka mulutnya dan berkata, Siapa bilang aku lebih baik mati daripada tunduk aku merasa dirugikan. Aku muncul kali ini karena aku ingin dia niaya. Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, Kakak senior, apakah ini benar-benar Baizeh? Dia seharusnya menangkap orang yang salah. Master Taoise Agung menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, dia adalah senior dari dunia primordial. Dia sebenarnya tidak memiliki integritas. Bunuh dia. Kalian berdua, kalian berdua murid sekolah Ren dan murid Sein, jangan siksa aku seperti ini. Baizeh tidak bisa menahan tangis. Saya mengatur seseorang untuk mengirim jimat Giyok ke gerbang duksian karena saya ingin berhubungan dengan sekolah Ren terlebih dahulu dan mencoba berdamai. Saya bersedia menjaga pintu sekolah Ren. Saya hanya berharap sekolah Ren akan menerima saya. Jangan khawatir tentang membunuh saya. Li Changshu dan guru Taoise Agung saling memandang. Keduanya langsung tersenyum. Master Taoise Agung berkata, Rekan Taoise, saya sedikit bingung. Teruslah bersembunyi. Tidak ada yang akan memikirkan Anda. Mengapa Anda harus membantu Luya? Jika Anda tidak membimbing Luya, saya tidak akan dapat menentukan keberadaan Anda bahkan dengan lukisan Taiji. Ah, Baizeh menghela nafas pelan dan berkata, Saat itu, ketika Luya pergi mencariku, aku ingin menghindarinya. Pada saat itu, Luya dikelilingi oleh aura hitam dan kesengsaraan kematian telah turun. Saya pernah berjanji pada Dewa Iblis untuk melindunginya dan membantunya memecahkan kesengsaraan, Oh, Dewa Iblis. Li Changshu tersenyum dan berkata, Rekan Taoise, kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Jika itu benar-benar karena hubungan masa lalumu dengan Dewa Iblis atau karena kamu berjanji padanya, kamu seharusnya tidak mengatakan kata, Dewa Iblis begitu enteng. Seolah-olah dia sudah memikirkan alasan. Tampaknya Rekan Taoise ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Kakak senior, itu Dewi Matahari Kekaisaran, Dewi Matahari Kekaisaran. Mata Baize dipenuhi ketidakberdayaan. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Ibu Luya yang menyelamatkan hidup saya. Pada malam penghancuran pengadilan Iblis, Dewi Matahari Kekaisaran tahu bahwa pengadilan Iblis pasti akan kalah dalam pertempuran dengan umat manusia. Oleh karena itu, dia mempercayakan pangeran Cili kepada saya dan meminta saya untuk menyelamatkannya tiga kali. Saya sudah menyelamatkannya tiga kali, saya tidak berhutang apapun pada Luya. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah Dewa Iblis dan bukan Dewi Matahari Kekaisaran adalah karena dia tidak ingin reputasi Dewi terpengaruh oleh masalah ini. Dia takut orang lain akan bergosip di belakang punggungnya. Bahkan jika tidak ada yang namanya Luya, ketika tingkat kultifasi Rekan Daois Dewa Air menerobos dan dia memadatkan tubuh emas jasa, bagaimana dia bisa membiarkan saya, yang berasal dari ras Iblis, pergi. Berdasarkan kepribadian Rekan Dewa Air Taois, dia mungkin akan memusnahkan segala sesuatu yang tidak stabil di pengadilan surgawi dan sekolah Ren. Saya juga menggunakan masalah Luya untuk bertukar pukulan dengan Dewa Air. Dewa Air benar-benar bisa berpikir untuk menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk melemahkan kesabaran para Iblis. Itu memang sesuatu yang saya abaikan sebelumnya. Dia merasa bahwa dia lebih rendah dari Dewa Air, jadi dia memutuskan untuk tampil, jika Dewa Air tidak dapat menemukan saya hari ini, saya benar-benar harus bersembunyi di laut kekacauan untuk melindungi hidup saya. Kata-katanya sangat tulus. Hal itu membuat mereka yang mendengarnya menangis dan merasa sedih. Poin utamanya adalah jalan di depan suram dan dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Namun, adik laki-laki, Master Taois Agung bingung. Mengapa kamu ingin menghapus semua yang tidak stabil di pengadilan surgawi? Sudut mulut Li Changshu berkedut. Dia berkata dengan lembut, Rekan Taois, kamu pasti membayangkannya di dalam hatimu. Bai Zhe tertegun. Master Taois Agung tersenyum dan berkata, itu benar. Rekan Taois Bai Zhe, Anda mungkin salah memahami sesuatu. Saudara muda, dengan kepribadian Anda, jika bukan karena perintah guru, saya khawatir Anda tidak akan peduli tentang hal lain selain mendapatkan pahala. Bai Zhe tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tanpa sadar bertanya, jika kamu tidak memiliki ambisi yang tinggi, mengapa kamu bekerja begitu keras untuk berteman dengan sekolah Jie? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Itu kecelakaan. Mungkin. Lagi pula, ketika dia pertama kali bertemu Kakek Chau, Kakek Chau mengatakan bahwa dia ingin berteman dengannya, dia telah menolaknya dengan keras. Lalu, mengapa Dewa Air mendirikan Sekte Dewa Laut? Bai Zhe berkata dengan tegas, ketika Sekte Dewa Laut hanya memiliki lima atau enam kuil, saya menggunakan kemampuan mistik saya untuk menyelidiki dari waktu ke waktu. Rekan Taois, kamu muncul di upacara Dewa Laut hari itu dan dengan sengaja berteman dengan putra mahkota naga, Aoyi, Li Changshu menghela nafas pelan. Jika saya mengatakan bahwa sekelompok Magihuman mengambil inisiatif untuk menjadi Dewa Laut dan memberi saya banyak persembahan dupa, ketika saya ingin berurusan dengan mereka, saya ditabrak oleh naga. Kebetulan, Aoyi mengenal saya dan bisa hanya serangan balik, heh, tidak ada yang akan percaya padaku. Tidak ada yang akan percaya padaku, kan? Bai Zhe mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah kamu sengaja memikat iblis untuk berkumpul di gunung kenaikan iblis? Li Changshu berkata dengan tenang, aku ingin merebut pedang pemusnah manusia, tetapi aku tidak ingin melepaskan karma buruk iblis itu. Lagipula, saya ingin lebih banyak pahala. Saya hanya bisa memancing lebih banyak setan karma negatif. Merencanakan melawan jangkrik emas dari Sekte Barat. Ujian yang diberikan oleh guru Taoise Agung. Berteman dengan sosok perkasa Ras Phoenix seperti Kong Suan. Itu adalah teman lama guru Taoise Agung saya, sebenarnya aku tidak berinisiatif untuk berteman dengannya. Hanya saja sosok perkasa ini telah menjagaku. Li Changshu berhenti dan mengerutkan kening pada Bai Zhe. Bai Zhe tampak linglung. Dia tertegun beberapa saat sebelum berkata, rekan dewa air Taoise, apa, apa ambisimu? Li Changshu bertanya, tidakkah menurutmu tidak mudah untuk hidup damai di tempat berbahaya seperti dunia primordial? Jika tidak, menurut Anda ambisi apa yang saya miliki? Bai Zhe bergumam, sama seperti pengadilan iblis kuno, untuk menjadi kaisar langit kedua, C. Ling, E mau tidak mau menoleh dan menutup mulutnya. Bahunya terangkat. Ekspresi guru Taoise Agung sedikit aneh. Li Changshu bertanya, itu tidak disebut kaisar langit kedua. Dia seharusnya dipanggil Dong Mugong. Rekan Taoise, waktu telah berubah, Bai Zhe menutup matanya dan tetap diam. Kelopak matanya tertutup dan matanya berangsur-angsur kehilangan kilau. Li Changshu dan guru Taoise Agung bergumam, Bai Zhe ini pandai menyimpulkan dan menyelidiki. Dia dapat dianggap sebagai makhluk hidup Conate bermutu tinggi, dia juga satu-satunya bibit yang diberkati oleh alam. Dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan lembu Grand Supreme Elder. Mengapa kita tidak menggunakannya sebagai tunggangan? Kakak senior, itu terserah kamu. Adik laki-laki, karena kamu telah memutuskan untuk tidak membunuh Bai Zhe, kenapa kamu tidak memikirkan cara untuk menahannya? Kemampuan mistisnya tidak buruk. Kedepannya, jika tidak penting, kita bisa memintanya untuk memberi kita ide. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir. Kakak senior, apakah Anda memiliki cara untuk menahan jiwa esensi? Tentu saja, dua gumpalan aura yang saling memperkuat dan menahan satu sama lain terjalin di telapak tangan Master Taoise Agung, membentuk bentuk kunci harta karun. Li Changshu mengeluarkan lima gulungan dari lengan bajunya. Keduanya memandang Taoise Parubaya dengan janggut dan tersenyum tipis. Setengah hari kemudian, di kedalaman Gua Cahaya Awan delapan harta karun. Sumpah yang terdengar seperti nyanyian akhirnya melemah. Beberapa guntur teredam terdengar di langit, dan kekuatan Dao Surgawi datang dan pergi. Taoise Parubaya, yang berlutut di samping kolam harta karun, terbaring lemah di tanah. Air mata mengalir di sudut matanya, dan rambutnya yang berserakan mulai berubah warna. Tanda merah berbentuk air mata di dahinya secara alami adalah tanda jiwa esensinya ditahan. Cahaya berkedip, dan sosok Taoise menghilang dan memadat menjadi binatang aneh. Itu terlihat seperti kambing gunung yang besar, tetapi juga terlihat seperti rusa dengan bulu putih lembut. Tubuhnya ramping dan indah, dan memiliki tanduk vertikal di kepalanya. Di sekitar tanduk vertikal, ada tiga bulu panjang berwarna pelangi yang menutupi seluruh tanduk vertikal. Keempat kuku berisi lingkaran cahaya tujuh warna yang memantulkan cahaya yang dipancarkan oleh bulu panjang. Setelah binatang dewa muncul, Ling, eh tidak bisa tidak memuji dengan lembut, tubuh utamanya sangat indah. Sayang sekali itu adalah binatang jantan. Tubuh Bai Z, yang terbaring lemah, bergetar beberapa kali. Li Changsu tersenyum dan berkata, Selamat, kakak senior. Kamu mendapatkan tunggangan yang bagus. Kenapa kamu memberi selamat padaku? Master Taoise Agung tersenyum dan berkata, karakter Bai Z ini cocok dengan karaktermu. Secara alami, kamu akan membawanya sebagai tunggangan. Kakak senior, kamu tidak menerimanya. Li Changsu buru-buru berkata, Lalu mengapa kita membuang begitu banyak usaha? Ayo kita pergi. Saya tidak bisa menggunakan tunggangan. Bai Z segera melompat dan membuka mata kuning pucatnya yang panjang. Dia menatap Li Changsu dengan ganas. Master Taoise Agung tersenyum dan berkata, Jangan menolak. Mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Kakak senior, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh, kata Li Changsu dengan serius. Kakak senior, bayangkan, jika aku menunggangi Bai Z, tunggangan macam apa yang harus ditemukan Kaisar Giok untuk menekan Bai Z. Apalagi tubuh utama saya biasanya tinggal di rumah. Saya menggunakan inkarnasi saya untuk bergerak. Ketika inkarnasi saya dalam bahaya, itu akan hancur dengan sendirinya. Akan merepotkan untuk menaiki tunggangan. Itu masuk akal. Master Taoise Agung mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, bawa dia kembali ke istana Tusita. Saya belum melaporkan ini ke Grand Supreme Elder. Bagaimana jika Grand Supreme Elder tidak menyukainya, saudara muda, mengapa kita tidak menempatkannya di gunung Xiao Qiong? Itu tidak cocok untuk gunung Xiao Qiong. Li Changsu merentangkan tangannya. Saya tidak siap untuk mengungkapkan kartu truk saya kepadanya. Kota Ansui. Bukankah aku baru saja mengatur tentara iblis itu? Jika aku membiarkan General Iblis Kuno pergi, bukankah itu? Cukup. Bai Z merau. Aku akan terbang di langit sendiri. Hah. Master Taoise Agung menyapu pandangannya. Bai Z gemetar beberapa kali dan segera menundukkan kepalanya. Maksudku adalah jika tidak ada tempat yang cocok untuk menetap, Gumam Bai Z. Mengapa kamu tidak membiarkanku berjalan keluar? Aku pandai menghindari bencana. Saat kamu membutuhkanku untuk muncul, aku akan segera bergegas. Namun, Master Taoise Agung menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu tidak pantas. Bukankah itu akan membuat orang mengatakan bahwa sekolah Ren kita tidak mengakui bakat dan menganiaya binatang yang baik? Bai Z tidak bisa menahan tangis, apakah Anda tidak cukup dia niaya? Apakah itu masih belum cukup? Sumpah Dao Surgawi Lima Lapis, metode untuk mengendalikan jiwa esensi, perjanjian yang melarang dia untuk berubah menjadi manusia, dan penyebutan berulang kali untuk membesarkannya. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang dimaksud Dewa Air dengan meningkatkan dia dia awalnya ingin mengikuti Dewa Air dan menciptakan tujuan besar lainnya? Jangan sebutkan itu, jangan sebutkan itu, mengerti. Mata guru Taoise Agung berbinar. Dia mengeluarkan token giyok dari saku dadanya dan mengetuknya dengan cahaya abadi. Master Taoise Agung tersenyum dan berkata, berikan ini pada ji kecil dari gerbang duksian dan angkat hewan suci Bai Z ini di gerbang duksian. Jangan biarkan itu pergi ke gunung Xiao Kiongmu. Li Changshu merenung sejenak dan dengan enggan setuju, dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk menggunakan kemampuan mistis Bai Z untuk mengumpulkan informasi. Itu lebih atau kurang bermanfaat. Konyol bagi mereka untuk selalu menimbulkan masalah di Gua Abodedu, E yang disempurnakan. Master Taoise Agung ingin menonton pertunjukan itu, dia ingin Li Changshu dan Ling, E menunggangi Bai Z kembali ke sekte. Namun, Li Changshu tidak terlalu mempercayai Bai Z saat itu. Dia khawatir Bai Z akan binasa bersamanya. Oleh karena itu, sesaat kemudian, binatang ilahi tujuh warna yang tembus cahaya menarik awan dan melesat melintasi langit di atas gunung Kunlun. Itu menyembunyikan auranya dan menghindari rahasia surgawi. Dengan cepat terbang menuju gerbang duksian. Ada pagar pedang terbang di depan kami, dan Bai Z sedang menarik kereta hari ini, para pembudidaya tidak menggerta kami. Di awan putih, Li Changshu, Ling E, dan guru taois agung duduk bersilah. Ling E bertanya, kakak senior, mengapa Anda memilih jawaban saya saat itu? Ini, Li Changshu tersenyum dan berkata, sebenarnya, hanya ada satu hal, Bai Z seharusnya merencanakan selama setengah tahun. Saya hanya punya waktu setengah hari untuk bereaksi. Oleh karena itu, saya sampai pada suatu kesimpulan. Tidak peduli pilihan apa yang saya buat pada akhirnya, Bai Z sudah memperkirakannya. Dari apa yang dia katakan sebelumnya, dia seharusnya mengamatiku sejak lama. Guru taois agung bertanya, lalu mengapa Anda tidak mencari jawaban yang saya sebutkan? Kakak senior, jangan marah. Li Changshu tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Saya selalu bermain-main. Lagi pula, tingkat kultivasi saya tinggi. Bahkan jika saya menghabiskan 8 hingga 10 tahun mengejar Bai Z, itu akan menjadi masalah kecil. Oleh karena itu, saya memperlakukan pilihan kakak senior sebagai pilihan yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan. Dalam keadaan normal, pilihan seperti itu adalah pilihan kedua yang paling mungkin, namun, itu tidak cocok untuk jenderal iblis seperti Bai Z. Di sisi lain, Ling E pintar, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Ada kemungkinan 30% bahwa jawaban yang dia berikan adalah di mana Bai Z bersembunyi. Ling E tampak tercerahkan. Kemudian, dia tersenyum bahagia dan mendekati kakak laki-lakinya. Hanya 30% percaya diri. Master Taoist Agung tersenyum dan menyipitkan mata. Itu tidak seperti kamu, saudara muda. Li Changshu menganggu perlahan dan berkata dengan serius, saya memang hanya 30% percaya diri. Namun, taruhan ini pasti menguntungkan. Jika saya dapat menemukannya hari ini, saya akan menghemat usaha, jika saya tidak dapat menemukannya hari ini, saya hanya dapat mengejarnya sampai akhir. Namun, masih ada sesuatu yang saya tidak mengerti, Baize, mengapa kamu menyelidiki kuil dewa laut yang baru saja didirikan. Mereka bertiga melihat ke depan, tapi binatang keberuntungan itu tetap diam, langit biru seperti pantulan di permukaan danau. Binatang suci yang ramping itu meluncur melintasi langit, menyeret cahaya tujuh warna yang samar. Setiap kali mendarat, itu akan meninggalkan riak tujuh warna di udara. Apakah dia ingin memperhatikan? Karena dia ingin membuat kelezatan fana terbaik, dia pergi ke Samudera Selatan untuk mencari bahan-bahan saat itu. Pada akhirnya, dia dihadang oleh sekelompok pria kekar yang lengannya bisa menjalankan kuda. Dia secara alami tidak bisa mengatakan hal seperti itu yang merusak sikapnya sebagai seorang ahli. Saat itu, saya sudah melihat hari ini, kata Baize. Guru Taoise Agung dan Li Changshu saling memandang dengan kekaguman di mata mereka. Li Changshu berkata dengan lembut, memang, kita tidak bisa membuatnya tetap hidup. Ayo pergi. Master Taoise Agung diam-diam mengeluarkan lukisan Taiji. Sekarang, kita dapat dianggap telah membersihkan sekte tersebut. Di Auladu Abadi, Ji Wuyu melihat binatang suci yang berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia menundukkan kepalanya lagi dan membaca token Giyok di tangannya untuk keempat kalinya. Saatnya bekerja, Master Taoise Agung secara pribadi telah memberikan perintah. Jimat Giyok yang tampaknya biasa ini memiliki jejak dao yang sangat dalam yang tersisa di atasnya, menyebabkan materialnya mengalami semacam sublimasi. Ji Wuyu berteriak, cepat, pergi dan atur lingkaran untuk senior Bai Z. Para tetua di aula, Li Changshu, dan Little Ling, yang berdiri di samping, semuanya terdiam. Wajah elegan Bai Z hampir runtuh menjadi wajah keledai. Pemimpin sekte, seorang penatua di samping buru-buru mengingatkan, atur tempat tinggal. Ehem, ehem, ya, mengatur tempat untuk senior Bai Z. Ji Wuyu buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk. Senior, jangan salahkan saya. Hati dao saya gelisah sesaat dan saya tidak bisa mengendalikan diri. Lagi pula, guru taois agung secara pribadi memberi perintah, binatang keberuntungan itu mengerutkan kening dan menatap Li Changshu. Namun, kata-kata Li Changshu bergema di dalam hatinya. Jangan katakan apa-apa lagi. Jangan tanya apa-apa lagi. Hanya mengangguk. Bai Z mengangguk pelan. Sosok cantiknya berkedip dengan cahaya tujuh warna, menyebabkan para tetua menjadi linglung. Li Changshu berkata, pemimpin sekte, senior Bai Z menyukai pengasingan. Mengapa kita tidak menemukan gunung di dekat gunung Xiao Kiong kita dan menggunakannya sebagai tempat tinggal senior Bai Z. Pemimpin sekte, tolong beri perintah untuk tidak mengganggu meditasi senior. Baiklah, Ji Wuyu langsung setuju. Tatapan Bai Z berpindah-pindah antara Ji Wuyu dan Li Changshu. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak membukanya. Seluruh proses penyelesaian Bai Z agak stabil. Di gerbang duksian, selain Li Changshu dan Li Changshu, hanya Ji Wuyu dan beberapa tetua yang tahu tentang asal-usul Bai Z. Tidak sulit bagi Bai Z untuk bersembunyi dari murid-murid gerbang duksian. Ji Wuyu pertama kali menggunakan penghalang kekuatan abadi untuk membungkus gunung kosong di sebelah gunung Xiao Kiong sehingga Bai Z dapat memilih tempat tinggal. Setelah mendengar transmisi suara Li Changshu, Ji Wuyu mengambil kesempatan untuk memberikan perintah pemimpin sekte. Dia membuat Li Changshu bertanggung jawab penuh untuk mengawasi pembangunan tempat tinggal gua Bai Z dan berbagai formasi susunan puncak kolam hitam. Semua biaya akan disediakan oleh Hundret Mortal Hall. Nama Blackpound hanyalah kedok. Setelah pemimpin sekte dan para tetua meninggalkan puncak kolam hitam, Li Changshu membisikkan beberapa instruksi kepada Linghe. Linghe berbalik dan terbang kembali ke gunung Xiao Kiong, meninggalkan Li Changshu dan Bai Z sendirian. Bai Z, yang sedang berbaring di samping genangan air, tidak bisa menahan nafas. Li Changshu berpikir sejenak dan mendesah dalam hati. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membunuhnya. Sebelumnya, di gua Abodedu, yang disempurnakan, dia dan guru Taoist Agung hanya menggoda dan menganiaya Bai Z 70% dari waktu. 30% sisanya adalah karena perbedaan pendapat antara Li Changshu dan guru Taoist Agung. Li Changshu dapat dengan jelas merasakan bahwa guru Taoist Agung memiliki rasa keadilan universal. Guru Taoist Agung tidak suka terlibat dalam karma. Karena alam daunnya tinggi dan dia telah hidup lama, dia telah melihat terlalu banyak suka dan duka. Oleh karena itu, dia biasanya tampak acuh, tak acuh terhadap kehidupan dan kematian makhluk hidup. Namun, guru Taoist Agung bukanlah orang yang berhati dingin. Misalnya, hari ini, guru Taoist Agung merasa bahwa Bai Z tidak melakukan kejahatan keji dan tidak perlu membunuhnya, terlebih lagi, Bai Z memiliki niat untuk bergabung dengan sekolah Ren. Dengan kemampuan Bai Z dan nama binatang keberuntungan, cocok baginya untuk masuk ke sekolah Ren. Oleh karena itu, dia menggoda dan membujuk Li Changshu untuk melepaskan Bai Z sekali. Master Taoist Agung secara alami dapat berpikir seperti itu, lagi pula, selain para orang suci, guru Taoist Agung tidak kenal takut, namun, Li Changshu tidak bisa. Dia sudah berada di tengah vortex primordial. Li Changshu tidak ingin bahaya tersembunyi yang begitu besar tetap ada, khususnya, setelah mengetahui bahwa Bai Z diam-diam telah mengamatinya begitu lama, Li Changshu merasa bahwa Bai Z mungkin telah melihat sebagian besar kartu trufnya. Dia sangat khawatir. Namun, Li Changshu dan guru Taoist Agung tidak berdebat. Ada perbedaan pendapat, itu juga karena guru Taoist Agung dan Li Changshu masing-masing mundur selangkah. Dalam proses memeras Bai Z, mereka secara bertahap mencapai kesepakatan. Kemudian, keduanya menyerang pada saat yang sama dan menggunakan metode terpercaya mereka untuk mengendalikan Bai Z. Selama proses ini, Bai Z tampaknya menjadi korban yang tidak bersalah, tetapi sebenarnya dia telah mencapai tujuan awalnya. Dia bergabung dengan sekolah Ren. Pada saat itu, pukulan yang diderita Bai Z bukan karena dia dikendalikan oleh guru Taoist Agung dan Li Changshu, itu juga bukan karena Li Changshu dengan mudah memecahkan situasi dan menemukan tempat persembunyiannya. Sejak awal, dia telah salah menilai ambisi Dewa Air, dia seharusnya menjadi tuan yang bijak dari satu generasi. Mengapa dia tidak ingin menguasai dunia dan hanya ingin bebas dan tidak terkekang? Bagaimana dengan situasinya? Bagaimana dengan situasi keseluruhan? Tidak, bagaimana kondisi Dewa Air? Dia memiliki orang suci terkuat di belakangnya, dan dia bahkan berdiri di Tao Surgawi. Skemanya mencengangkan, dan tingkat kultifasinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Dia bahkan menggunakan hukuman Surgawi setiap beberapa hari untuk berinteraksi secara intim dengan Tao Surgawi. Jika dia tidak membuat nama untuk dirinya sendiri dalam kondisi seperti itu dan mengesampingkan pengejarannya akan kedamaian dan kelambanan, bukankah dia akan bercanda dengan Bai Z? Sejujurnya, Bai Z hanya melihat Dewa Air yang belum mati setelah dihukum oleh hukuman Surgawi berkali-kali. Bai Z secara alami tahu bahwa itu karena Dewa Air memiliki rasa kesopanan, bahkan jika dia membuat marah orang di Istana Awan Ungu, dia hanya akan sedikit menghukum Dewa Air. Terlebih lagi, itu seperti seorang Grandmaster yang memandangi muridnya dan menggertakkan giginya, membencinya karena tidak berusaha, selain itu, ketiga sekte itu semakin dekat karena Dewa Air, bukankah Dewa Air jelas salah satu dari dua kaisar yang telah diputuskan oleh Tao Surgawi? Oleh karena itu, ketika Luya mencari bantuan Bai Z, Bai Z melihat bahwa dia tidak dapat lepas dari karma iblis dan hanya mengambil setengah langkah ke depan. Rencana yang dia berikan pada Luya adalah maju dan mundur. Bukankah dia juga maju dan mundur? Namun, matanya terpaku, hatinya terpaku, tiangnya hilang, semuanya hilang. Bai Z telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan berhasil tiba di sisi Dewa Air. Dia telah menjadi anak miskin di sekolah Ren. Di masa depan, dia mungkin akan terlihat mati oleh tubuh utama Dewa Air. Belum lagi berkomplot melawan keberuntungan dunia, dia akan benar-benar dapat menghabiskan sisa hidupnya dengan damai dan tidur dengan dunia. Pada pemikiran itu, Bai Z terus menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Siapa yang bisa disalahkan atas jalan yang dia pilih? Li Changshu sepertinya bisa melihat melalui pikiran Bai Z. Dia tersenyum dan berkata, Senior, jangan kecewa. Sekolah Ren mengejar kedamaian dan kelambanan, kakak senior dan saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Senior, Anda telah sangat membantu kami dengan tidak berdiri di sisi iblis. Pikiran Li Changshu berubah dengan sangat cepat. Karena saya tidak bisa membuat Bai Z terkenal, saya hanya bisa meningkatkan kesukaan saya. Bai Z mengerutkan kening dan berkata, tidak ada orang lain di sini. Saya akan bertanya lagi. Rekan Taoist, dapatkah Anda memberitahu saya dengan jujur? Rekan Taoist, apakah Anda benar-benar tidak memiliki keinginan? Li Changshu tersenyum dan berkata, jika saya tidak salah, Senior, Anda tidak dapat mendeteksi tempat di mana kekuatan Tao Surgawi lebih kuat, bukan? Itu benar. Aku harus menghindari Tao Surgawi. Tidak heran kamu akan memiliki kesalahpahaman seperti itu, Senior. Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Dia meletakkan dua bantal meditasi dan meja pendek di samping kolam dan memberi isyarat mengundang. Li Changshu berkata, sebenarnya, Senior, Anda telah mengabaikan prinsip yang paling sederhana. Jika saya mengatakannya, Senior, Anda akan memahami karma di sini. Prinsip apa? Jika bukan karena kepribadianku, jika bukan karena aku mengejar kedamaian dan kelambanan, mengapa Lord Sage of Renskul memilikku? Bai Z tertegun dan terdiam. Kemudian, dia membenamkan kepalanya di cakar depannya dan menghela nafas. Aku sudah pintar sepanjang hidupku. Li Changshu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia membuat Bai Z merasa tertekan untuk sementara waktu. Lalu, dia berkata, Senior, kamu hanya perlu mempertahankan penampilan aslimu di depan orang luar mulai sekarang. Saat kita bertemu secara pribadi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bai Z perlahan mengangkat kepalanya. Emosinya jauh lebih santai dari sebelumnya, jelas, dia telah menyadari kesalahan fatalnya dan untuk sementara menerima identitasnya saat ini, pengemudi kereta sekolah Ren. Bai Z kembali ke sosok Taois Parubaya. Ada tanda merah berbentuk tetesan air mata di dahinya, sehelai rambut panjang di dahinya berubah menjadi perak, membuatnya tampak lebih jahat. Saat itu, Bai Z mengenakan jubah putih longgar. Dia duduk di seberang meja pendek dan tersenyum pahit. Apa yang saya coba lakukan? Ini lebih stabil dan tidak terlalu begelombang. Saya telah menyelesaikan karmanya, Li Changshu berhenti dan tersenyum. Tentu saja, ada juga belenggu tambahan. Namun, mengapa? Bai Z bertanya dengan senyum pahit. Bukankah sebab dan akibat dari masalah ini juga merupakan bukti dari kemampuan mistik nasib surgawi senior untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka? Li Changshu menangkupkan tangannya dan terkekeh. Betapa irinya, Bai Z tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ingin mengeluh, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengulainya. Dia menatap kolam dengan linglung. Setelah beberapa saat, Bai Z perlahan menghembuskan napas. Senyumnya sedikit lebih riang, dengan tatapan jauh di matanya, Bai Z berkata perlahan, aku tidak takut. Dia berkata perlahan, setelah zaman kuno, saya pikir hidup saya akan kosong. Saya hanya bisa mencarinya. Pada akhirnya, saya menemukan tempat sepi dan tidur dengan damai. Saya hidup dengan dunia. Itu juga karena saya melihat Anda sebelumnya dan pengadilan surgawi saat ini sehingga saya tidak bisa tidak memikirkan kesulitan membantu mantan kaisar dalam menciptakan pengadilan surgawi kuno dan kesulitan menjadi orang suci yang kuat. Hati dao saya membuat keinginan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan salah. Li Changshu tersenyum dan berkata, mengapa saya tertarik untuk mengendalikan kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bai Z berkata, bukankah bagus untuk berdiri di puncak semua makhluk hidup dan menyaksikan naik turunnya dunia. Semua makhluk hidup bukanlah rumput dangkal, juga bukan ikan yang belum memperoleh kecerdasan. Mereka masing-masing memiliki pikiran, keinginan, kebutuhan, keraguan, dan kesenangan mereka sendiri. Mereka lahir untuk menempuh perjalanan di dunia dan bukan untuk memuja sosok di puncak semua makhluk hidup, keinginan untuk kekuasaan hanyalah keinginan sendiri. Mengapa menggunakan kata-kata seperti kepahlawanan, luar biasa, raja, dan agung untuk memperindahnya? Pada akhirnya, hanya makhluk hidup yang lebih kuat yang menggunakan makhluk hidup yang lebih lemah untuk mendapatkan kepuasan fisik dan mental. Li Changshu mengeluarkan sepoci anggur dan dua botol batu giyok dari lengan bajunya. Dia menuangkan secangkir anggur untuk Bai Z. Senior, kamu harus tahu apa yang aku bicarakan. Senior, kamu bisa bersembunyi saat iblis berada di puncaknya. Kamu harus memahami logika yang begitu sederhana. Bai Z melihat anggur di cangkirnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu memang semua di masa lalu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memikirkan logika ini ketika Demon Court dihancurkan. Rekan Taoist, Anda baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, tetapi Anda telah melihatnya secara menyeluruh. Keinginan akan kekuasaan hanyalah keinginan sendiri. Semua makhluk hidup lahir di dunia hanya untuk menempuh perjalanan di dunia. Tidak masuk akal bagiku untuk kalah darimu, Li Changshu tersenyum dan matanya dipenuhi ketulusan. Dia berkata, sungguh keberuntungan bisa menang melawanmu, senior. Ini juga berkah yang dibawa oleh adik perempuanku. Kemudian, Bai Zhe memegang cangkir anggur dan menyelipkannya sedikit ke mulutnya. Senyum muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki keinginan untuk berkuasa? Secara relatif, seharusnya relatif rendah. Li Changshu tersenyum dan berkata, saya tidak tertarik memerintah orang lain. Sebagai perbandingan, saya lebih suka kedamaian. Di sisi lain, senior, Anda menganggap membantu Tuan yang bijak sebagai kesenangan Anda sendiri. Mungkinkah Anda juga didorong oleh hasrat Anda akan kekuasaan, tetapi Anda tidak memiliki keberanian untuk memikul karma semua makhluk hidup? Oleh karena itu, Anda ingin membantu makhluk hidup ke puncak semua makhluk hidup untuk mendapatkan kepuasan dan keberadaan Anda sendiri. Bai Zhe tertegun. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata Li Changshu dan mengangguk perlahan. Saya senang akan hal itu, tetapi bukan karena saya tidak memiliki keberanian untuk memikul karma semua makhluk hidup. Saya hanya merasa bahwa saya tidak sebaik itu. Jika saya dapat membantu seorang guru yang bijak untuk naik ke posisi itu untuk kedua kalinya dan pensiun dengan sukses, meninggalkan nama saya di dunia, dengan serius. Ah, aku hanya bisa berpikir seperti itu sekarang. Hahaha. Bai Zhe tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan penyesalan. Dia minum anggur di cangkirnya dalam sekali teguh, ketika dia mengangkat kepalanya, matanya berkedip. Li Changshu tersenyum dan berkata, Senior, apakah Anda bersedia bekerja untuk pengadilan surgawi saat ini? Tidak. Bai Zhe menggelengkan kepalanya perlahan. Sekarang pengadilan surgawi memiliki sesama taois, saya tidak punya tempat untuk berdiri. Ada siang dan malam di langit, dan Dao terbagi menjadi Yin dan Yang, lupakan saja, ini bukan saatnya membicarakan itu. Li Changshu tiba-tiba menyela dirinya sendiri dan dengan sengaja meninggalkan ruang. Secara kebetulan, Ling E terbang dari luar gunung, dia memegang nampan di tangannya dan mengirimkan beberapa piring, setelah beberapa saat, Ling E meletakkan piring dan berkata, Nikmati makananmu. Dia mengedipkan mata pada kakak laki-lakinya dan melayang pergi di atas awan. Bai Zhe, di sisi lain, bersemangat, dia melihat hidangan lezat di depannya dan mengendusnya dengan lembut. Tanpa menunggu instruksi Li Changshu, dia mengambil sumpitnya dan mengambil seteguk kubis giyok putih. Dia meletakkannya di mulutnya dan mengunyahnya dengan hati-hati, kemudian, dia memuji, meskipun rasanya tidak enak, warnanya tidak lengkap, dan aromanya terlalu kuat, itu mengandung ketulusan kakak junior terhadap kakak senior. Ini langka dan berharga. Hahaha. Li Changshu tersenyum dan berkata, Senior, apakah kamu juga suka makanan lezat? Ketika saya menjalani kehidupan yang menganggur, satu-satunya kesenangan saya adalah memasak beberapa makanan lezat dan mencicipinya bersama orang lain dan sendirian. Bai Zhe menoleh dan melihat sekeliling. Tempat ini sederhana dan kasar. Saat aku membangun rumah, aku akan menunjukkan keahlianku. Senior, tunggu sebentar, karena kamu ahli dalam hal ini, aku mungkin harus menunjukkan keahlianku. Setelah mengatakan itu, Li Changshu membuang dua patung kertas dan segera menguburnya. Dia secara pribadi kembali ke gunung Xiao Kiong dan memilih dua binatang spiritual yang berharga dan langka, dia menangkap dua ikan spiritual montok dan membawa mereka kembali ke puncak kolam hitam. Terkadang, cukup dekat satu sama lain dan memiliki hobi yang sama. Bai Zhe berinisiatif menantang Li Changshu ke kompetisi kuliner, Li Changshu menjelaskan semua syarat sebelum menganggup dan menyetujui. Keduanya adalah wasit dan menunjukkan keahlian mereka di samping kolam di gunung terpencil. Bai Zhe telah tenggelam dalam kuliner Dao selama bertahun-tahun, keterampilan kulinernya melampaui Li Changshu lebih dari satu tingkat. Setiap hidangan sangat indah. Namun, Li Changshu memiliki banyak trik di lengan bajunya dan telah menguasai rasa baru yang langka di dunia primordial. Pada akhirnya, dia mengandalkan sepotong tipis ikan, lobak yang baru dibuat, dan kalimat bahwa bahan-bahan kelas atas seringkali hanya membutuhkan masakan sederhana untuk mengejutkan Bai Zhe. Keduanya kemudian bersulang dan minum sampai sedikit mabuk. Mereka tampaknya telah benar-benar kehilangan permusuhan satu sama lain. Lagi pula, Bai Zhe berada di bawah kendali Li Changshu. Dia tidak berani terlalu sombong. Dia meminta Li Changshu untuk memanggilnya dengan namanya dan terus mendiskusikan keterampilan kuliner di masa depan. Li Changshu berpikir sejenak dan memanggil Bai Zhe sebagai Tuan. Oleh karena itu, Bai Zhe secara bertahap kehilangan dirinya saat dia memanggil Li Changshu sebagai Tuan. Dia sebenarnya merasa lebih dekat dengan Li Changshu, namun, Li Changshu tidak berpikir untuk sepenuhnya meningkatkan afinitasnya hari ini. Saat mereka mengobrol dengan gembira, Li Changshu menyortir pikirannya dan dengan sengaja menggoreskan bekas luka di hati Bai Zhe, Tuan Bai, dalam kompetisi di antara kita ini, saya menang karena keberuntungan suster junior, tetapi itu juga ada hubungannya dengan Anda, Tuan Bai. Bai Zhe tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Bagaimana saya bisa menjebak diri saya sendiri? Li Changshu menarik lengan baju kanannya dengan tangan kirinya dan menuangkan arak hangat ke dalam cangkir Bai Zhe. Seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele, dia tersenyum dan berkata, momentum Dao sulit untuk ditenangkan, sulit untuk menentukan nasib langit, dan hati makhluk hidup gelisah. Di masa lalu, di puncak gunung Buzu, Tuan Bai bersekutu dengan Dewa Iblis dan menciptakan ras suci. Dia memperoleh kekuatan Dao surgawi dan bertarung melawan orang majus secara setara, dia membantu kaisar Iblis dan diangkat sebagai komandan Iblis. Dia menikmati rasa hormat dari Iblis. Setelah itu, pengadilan Iblis secara bertahap jatuh. Tuan Bai menghargai reputasinya dan mundur dengan berani. Meskipun dia telah lolos dari karma perang Iblis-Iblis besar, dia tidak lolos dari karma para Iblis. Kali ini, Luya meminta bantuan senior, tetapi Tuan Bai tidak peduli. Dia memberi Luya strategi mengumpulkan Iblis untuk membalas dendam di surga. Dia mengorbankan Iblis untuk membantu pengadilan surgawi, Luya, dan Tuan Bai. Sebelumnya, Tuan Bai telah memberi tahu saya tentang perbedaan antara orang suci dan setan. Tuan Bai menganggap dirinya sebagai orang suci yang mulia dan membenci Iblis yang ganas. Namun, dia lupa bahwa orang suci dan Iblis hanyalah dua nama. Kalian semua berasal dari ras yang sama. Tuan Bai seharusnya berdiri di sisi Iblis, tetapi dia mendorong Iblis ke tepi hidup dan mati tanpa ragu-ragu. Bukankah ini bertentangan dengan keberuntungannya? Bagaimana dia bisa menang? Li Changshu menghela nafas sedikit dan mengangkat gelas anggurnya. Sekarang, karakter utama dunia adalah manusia. Tindakan Tuan Bai secara alami tidak salah di mata orang luar. Mereka bahkan akan memuji dia karena kebenarannya. Namun, Tuan Bai, karena Anda telah menjadi tukang kebun dan menikmati kegembiraan menanam bunga dan menyaksikannya mekar, Anda harus menanggung kesepian bunga yang layu dan jatuh ke lumpur. Itu adalah dao untung dan rugi. Itu juga merupakan dao keseimbangan antara dunia. Saya tidak meminta Pak Bai untuk membantu Iblis lagi. Saat ini, Tuan Bai dikendalikan oleh saya. Saya juga menentang setan. Namun, saya, Li Changshu, tidak ingin menjadi Iblis berikutnya atau Kaisar Iblis berikutnya di mata Tuan Bai. Oleh karena itu, saya tidak berkomplot melawan skema, skema, dan kemampuan lainnya dari Tuan Bai. Ketika Guru Taoist Agung ingin menyelamatkan nyawa Tuan Bai, saya tidak pernah menyerah untuk membunuhnya. Tuan Bai bukanlah makhluk hidup yang layak dikagumi, juga bukan bakat yang saya hargai. Dia tidak datang saat dia terkenal, juga tidak pergi saat dia berada di titik terendah, hanya dengan begitu dia dapat disebut sebagai sarjana terkenal di dunia primordial. Pada saat ini, Anda tidak layak. Setelah mengatakan itu, Li Changshu menenggak anggur di cangkirnya dan perlahan berdiri. Bai Zhe mengerutkan kening dan menatap kosong ke cangkir dan piring di atas meja pendek di depannya, dia bahkan tidak tahu kapan Li Changshu pergi. Ketika Bai Zhe sadar kembali, dia hanya mendengar suara Li Changshu, saya akan datang dan minum dengan Tuan Bai dalam tiga hari. Saya harap Anda dapat membantah apa yang saya katakan hari ini. Lagi pula, sulit menemukan sahabat karib. Langkah pertama untuk meningkatkan kesukaan, serang hati. Bersambung. Terima kasih telah menonton!